karya dari para alumni, dan kemudian nanti di sesi akhir kita akan tetap ada ramah-tamah kita bersama mungkin dengan perkenalan. Karena di sini yang hadir sebenarnya terdaftar itu hampir 100 ya, 90 sekian, termasuk diantaranya ada adik-adik mahasiswa, meskipun jumlahnya tidak terlalu banyak. Adik-adik mahasiswa juga hadir saat ini itu ternyata ada BEM, BEM M-M-U-I, kalau zaman kita dulu mungkin belum ada BEM, sudah ada juga Pak Rendy, Mas Rendy ya, Mas Rendy itu BEM, nanti juga kita ingin dapat kabar nih cerita dari mahasiswa terkait dengan M-M-U-I sekarang itu bagaimana, mungkin jangan-jangan masih sama dengan zaman kita dulu gitu ya, Pak Arius, Pak Arief, dan yang lainnya. Baik, untuk mengawali acara, pertama kami jelaskan dulu tentang Kumba, memang sudah ada Iluni yang mendesain acara yang cukup bagus, yaitu CEO Talk, acara yang sangat formal. Kepikiran dari beberapa rekan, kita hadir di M-M-U-I, kita diskusi, kita bikin acara guyuk, guyuk yang mungkin bisa diambil sharing dari alumni ke alumni dan ke alma mater, semacam itu. Kita akhirnya ketimbul inisiatif untuk membentuk kumba-kumpul bahagia alumni MMU-I Lintas Angkatan. Ini ada seri kedua, seri pertama sudah dilaksanakan di Indiesel Cafe ya, Coffee, di tempat Pak Marius. Ini dilanjut seri kedua, sebenarnya seri kedua sempat terpending karena PSBB. Akhirnya, terima kasih Pak Bambang sudah memfasilitasi dengan sebagai host untuk webinar ini, host untuk Zoom-nya, sehingga kita bisa laksanakan acara kita sore ini. Baik, mungkin langsung saja akan kami arahkan untuk mulai acaranya. Kami mohon kesedihan dari Pak Ariefi Bowo. Pak Ariefi Bowo ini adalah ketua Iluni MMU-I, beliau adalah alumni MMU-I tahun 1994. Saat ini beliau adalah Managing Director PT AirFest Indonesia. Dan kari-kari beliau sebelumnya luar biasa di industri penerbangan, pernah menjadi Direktur utama di CityLink dan juga di Garuda Indonesia. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Pak Ariefi Bowo untuk bisa membuka acara kita sore ini. Kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera para teman-teman semua yang hadir di acara kumba ini. Bagi yang berpuasa, saya ucapkan selamat berpuasa Ramadan. Saya kira ini sudah masuk ke hari yang 10, yang periode keterakhir. Jadi mudah-mudahan kita semua diperkahai oleh Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa. Tentunya saya mengucapkan terima kasih pada teman-teman yang begitu aktif untuk mengerakkan seluruh komponen atau seluruh anggota yang tercatat sebagai alumni MMU-I. Karena MMU ini sangat beragam. Jadi disiplin ilmunya mulai dari sosial, teknik, kemudian ada accounting dan sebagainya, background ekonomi dan sebagainya. Saya kira warna-warni inilah yang akan menjadikan kekuatan, saya kira, untuk alumni MMU-I ke depan. Bagaimanapun, MMU-I dan kita sebagai alumni-nya, kita harus membawa nama baik MMU-I, membawa reputasi MMU-I dengan baik di masyarakat, atau sebagai profesional, dan bermanfaat buat kita semua. Dan kebetulan saya waktu itu juga sempat hadir di Indisi Coffee, dan baru sekali juga saya mendengarkan sedikit mungkin, baru kalau ibaratnya buku, mungkin baru cover book mengenai neuroscience. Dan saya kira sangat menarik neuroscience ini, kebetulan topik pada sore hari ini juga terkait dengan neuroscience. Dan ada dua pembicara, saya kira, dan mungkin juga topiknya ini akan kita dengar sama-sama terkait bagaimana structure dari neuroscience sendiri dan dalam atau apapun namanya yang terkait dengan korporasi juga. Saya kira ini satu disiplin ilmu atau pengetahuan yang menurut saya terkini. Dan saya kira aplikatif, karena beberapa, cuma sesi, cuma satu jam, dua jam yang pertama saya ikutin, sangat mudah untuk difahami saya kira. Dan mudah-mudahan acara seperti ini tetap akan berlangsung. Tadi sudah disampaikan sekilas oleh Mas Marius bahwasannya target waktu itu ingin membuat buku. Buku dengan kayak semacam bunga rampe gitu. Mungkin kesimpin ilmu dan knowledge gitu akan disatukan dalam satu rangkaian yang ingin menunjukkan bahwa alumni MMU juga berkontribusi, baik untuk alumni-nya sendiri maupun kepada masyarakat. Kita sedang menjalani revolusi senyap, kalau kita bilang, atau silence revolution dengan adanya COVID-19 ini, yang menjadikan kita ternyata nggak melalui seminar, nggak melalui paket pemakas ekonomi menjadi cepat. Jadi ada dua isu, revolusi senyap dan akselerasi, apa namanya, disruptive economy. Karena kita lihat sekarang tidak ada orang yang tidak lepas dari virtual communications dengan adanya COVID-19 ini. Dan segala sesuatunya berbasis IoT, internet of things. Hari ini atau setelah sekian minggu kita berada di situasi di mana kita dipaksa atau terpaksa juga melakukan satu proses, baik proses bisnis, proses aktivitas individu, proses aktivitas masyarakat, belajar, bekerja, dan beribadah, ternyata kita harus menggunakan pola yang berbeda. Saya kira kalau kita bisa memiliki ilmu neuroscience yang lebih awal, sebelum post-COVID nanti, saya kira post-COVID akan memberikan suatu aktivitas yang berbeda dengan sebelumnya. Karena post-COVID ini, new normalnya sangat-sangat berbeda nanti ujungnya. Karena kita akan lihat bahwasannya akselerasi disruptive economy ini sudah tidak bisa ditunda lagi. Dan ini terbukti dengan adanya revolusi senyap dari COVID ini, semua orang menjadi berubah. Nah saya kira pada saat untuk memasuki post-COVID nanti, kita semestinya sudah melakukan berbagai restructuring secara korporasi atau organisatoris. Kalau tidak, kita termasuk orang yang tidak bisa memanfaatkan revolusi ini. Kenapa dibilang senyap? Karena ini tanpa ngomong, tanpa bicara, sebuah makhluk yang sangat kecil, tak nampak dari mata kita, telah merubah dan mengubah pola perilaku kita secara individu, secara komunitas, dan secara korporasi. Saya kira ini tantangan-tantangan yang sangat menarik buat kita semua. Tentu, saya kebetulan background-nya aviation, kalau dari spektrum industri yang mana yang memiliki harder hit by the COVID, aviation industry sama travel industry termasuk yang terkena sangat, terpukul sangat telak, terutama di commercial airlines. Alhamdulillah saya kebetulan sudah tidak di commercial airlines lagi, tapi di air charter. Dampaknya tidak harder hit, tapi at the end of the day siapapun akan terkena untuk itu. Karena kalau yang commercial airlines saya kira hampir 90 persen lebih bahkan terkena pukulan keras. dan alhamdulillah mudah-mudahan berakhir, tapi saya enggak yakin akan berakhir cepat. Karena ini ibaratnya kalau kita lari itu bukan lari sprint 100 meter, tapi ini juga bukan lari maraton yang 42 kilometer, tetapi double marathon saya kira. Kalau dengan pola yang kita lihat saat ini, kita harapkan V-shape untuk recovery-nya, atau setelah V-shape enggak bisa mungkin U-shape, gitu ya. Kayaknya ini kita enggak bisa U-shape juga, bisa prolong U-shape. Kalau prolong U-shape artinya lebih panjang, sekitar 12 sampai 18 bulan. Jadi saya pikir kalau saya secara profesional yang memiliki korporasi, saya menggunakan prolong U-shape, di mana saya sudah gunakan stress-stress skenario 12 bulan lah. Karena enggak cukup kalau kita skenario dengan 6 bulan, kita harus larinya itu double marathon. Jadi saya kira kalau 6 bulan itu 1 kali maraton, ya 12 bulan paling enggak double marathon. Jadi silahkan mudah-mudahan dengan ilmu ini, saya sangat berharap bisa memberikan bekal buat kita semua, baik yang profesional, atau yang owner, atau yang siapapun yang terkait dengan kebijakan individu, kebijakan komunitas, kebijakan perusahaan, bisa memanfaatkan pengetahuan yang akan disyaring oleh teman-teman kita. Jadi terima kasih sebelumnya kepada seluruh yang hadir. Saya senang berkenalan, jadi ini media yang bagus buat kita semua. Terima kasih, mudah-mudahan bermanuahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Sekarang peserta yang bergabung sudah lumayan, sudah 41 orang. Mudah-mudahan nanti terus bertambah. Sebelum mulai acara, mungkin hari ini langsung kita akan teruskan ke sesi berikutnya, mengingat waktu yang sangat pendek. Sebelumnya kami perkenalkan dulu, di sini juga hadir Pak Martoyo ya. Pak Martoyo sebagai pengurus di Iluni MMUI juga ya, Pak Martoyo. Kami perkenalkan penara sumber yang pertama, yaitu Pak Nanang. Pak Nanang ini adalah sebelum masuk ke MMUI, beliau sempat kuliah S1. di ITS tahun 92. 85. 95? 85. 85, oh luar biasa. Di ITS 85. Terus kemudian melanjutkan ke MMUI tahun 94. Karir beliau di dunia manajemen ini luar biasa. beliau saat ini adalah manajemen partner atau presiden direktur dari PT Bina Persada Kinerja ya. Bina Persada Kinerja. Itu consulting firm ya Pak ya. Consulting firm. Nah, klien beliau ini luar biasa, sudah banyak sekali di perusahaan-perusahaan besar. Kita hari ini mendapatkan pembicaraan yang luar biasa. Bahkan beliau pernah di tahun-tahun sebelumnya juga sempat menjadi konsultan di BCA, di perusahaan-perusahaan yang besar. Di Bak Mandiri dan lain sebagainya. Mungkin nanti sekilas Pak Nanang bisa jelaskan lebih detil lagi. Selanjutnya nanti akan dibahas oleh Pak Bambang. Pak Bambang ini juga luar biasa saat ini. Beliau adalah founder dari New Science Indonesia. Saat ini beliau sebagai CEO di Neurosia Learning Center yang membidangi Neuroscience. Beliau adalah Angkatan Magister Management Unikas Indonesia. Angkatan, berapa Pak Bambang? Lupa senior. 99. Wah 99, luar biasa. Saya 2001, mungkin lebih sepuh nih, senior nih. Beliau sudah sebelum sebagai di Neuroscience, beliau ini sudah berkecimpung cukup lama, 30 tahun lebih. mulai dari operator radio siaran sampai dengan, pernah juga di bidang teknik ya, sebagai GM Divisi Teknik, pernah juga sebagai asisten DOD, dan bahkan sampai ke marketing director di beberapa perusahaan. Baik, mungkin tidak banyak waktu yang perlu segera dilaksanakan. Silahkan dari Pak Nanang, kami persilahkan waktunya untuk bisa mulai presentasi untuk sesi pertama. Waktu dan tempat kami persilahkan buat Pak Nanang. Baik, terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore teman-teman MMUI semua. Jadi sedikit, ini ada titik pesan dari Panitia, bahwa sebenarnya tujuan dari acara ini mungkin sudah disebutkan tadi juga. Ya, prolog tadi ya. Tujuannya ini sesuai dengan namanya kumbah gitu loh. Kumpul-kumpul bahagia. Nah, bukan kumbah as apa, kumbah-kumbah-kumbah itu, cuci baju bukan. Tapi kumbah itu maksudnya adalah kita bicara ringan, tapi tetap dalam konteks manajemen gitu loh. Seperti itulah. Jadi kalau, dan ini waktunya juga singkat ya, sekarang udah jam 4 kurang 7 menit nih. Dan kita harus ada buka puasa. Mungkin yang lebih penting di sini saya akan mancing sedikit dengan sedikit materi gitu ya. Dari materi yang akan saya bicarakan ini, monggo nanti mungkin digoreng lagi. Nanti digoreng pertama sama Pak Bambang. Nah, yang tujuan utamanya adalah kita bisa ngobrol bareng gitu. Ngobrol bareng ini. Jadi materi dari saya mungkin sedikit sekali, pancingan aja. Saya coba mulai langsung aja ini, saya sharing screen ya. Bentar. Sharing screen. Oke. Baik, sesuai dengan pesanan judulnya itu neuro. Harus ada kaitan dengan neuro gitu. Karena kan kita mau jadi satu rangkaian tentang neuroscience. Nah, tapi saya cerita sedikit tadi. Saya ini konsultan. Konsultan manajemen yang banyak bantu bikin prosedur, proses bisnis di berbagai institusi. Institusi. Ya, saya sebutnya big five lah konsultannya. Keren-keren lah orang-orang itu. Nah, dari situ saya melihat tuh. Wah, enak juga jadi konsultannya. Nah, itu tahun 92-an lah. Dari situlah saya mulai, wah begitu saya pengen jadi konsultan. Nah, mulai dari situlah, kayak energi itu mengarihkan ke sana gitu. Ya, ada aja jalan tiba-tiba sampai sekarang saya jadi konsultan. Pendek kata seperti itu. Nah, apa yang saya presentasikan saat ini adalah lebih dari pengalaman saya menerapkan jasa saya. Jadi, sedikit cerita juga, saya sempat buat improvement awalnya. Saya black belt jadi. Six Sigma black belt, improvement-improvement, bikin SOP. Dari SOP, ujung-ujungnya harus bikin kebijakan. Dari bikin kebijakan, harus align, harus sesuai dengan strategik. Lama-lama saya diminta bikin RGPP juga gitu loh. Jadi, beberapa perusahaan, beberapa klien juga minta di grup BCA, anak perusahaan dibuat, kita diminta bantu untuk membuat RGPP. Five years plan lah, gitu seperti itu. Nah, dari five years plan inilah lah, lahir, karena saya sebenarnya orang proses. Proses itu kan perlu koordinasi. Nah, inilah awal cerita dari neuro tadi gitu loh. Kenapa ada sistem syaraf. Gak ada yang minum lagi. Nah, oke. Oke, next. Sebenarnya pertanyaan, buat apa sih kita perlu sistem syaraf, segala macem. Awalnya, pertama sekali adalah kita pengen organisasi kita sukses kan. Entah kita di organisasi apapun lah. Cuma pertanyaan yang paling mendasar ini kayak filsafat gitu ya. Organisasi sukses itu apa sih gitu loh. Kita mesti tahu dulu, karena kalau kita masuk satu organisasi, kita mesti bisa mendeliver something ke organisasi. Nah, jadi definisi dari yang saya temukan gitu, Bapak. Organisasi yang sukses atau yang perform adalah organisasi yang bisa mewujudkan purpose-nya. Jadi kalau KPK misalnya, purpose-nya pemberantasan korupsi, ya. Dia harus bisa di situ. Purpose-nya tercapai. Outcome lah bahasanya. Nah, untuk mencapai outcome itu tentu dia perlu visi, misi. Di bawahnya ada goals, target, strategi, teknik. Dan paling bawah adalah eksekusi. Itu kira-kira anatominya seperti itu. Ini saya singkat aja, ini mancing-mancing aja. Nah, kalau bicara hasil-hasil kayak apa sih? Nah, di sini kan ada dua faktor nih. Di paling bawah itu ada strategi, dan di bawah lagi ada eksekusi. Nah, kalau kita bicara, ini saya ambil satu contoh aja. Yang disebut berhasil apa sih? Contoh yang disebut berhasil itu macam-macam sebenarnya. Kalau kita ambil contoh Gojek sama Grab, dia berhasil kalau dia bisa benar-benar dari sekian aplikasi online transportation. Di Indonesia itu ada seratusan. Teman saya juga bikin, tapi nggak kemana-mana. Yang besar waktu itu hanya ada tiga. Gojek, Grab, sama Uber. Sekarang Uber udah nggak ada. Nah, kalau dilihat, Gojek kok bisa lebih tinggi ya? Kalau dilihat dari angka aja nih. Saya coba lihat angka aja dari FT Times kemarin. Secara user, dia udah lebih dari 20 juta user. Numbers udah nggak bisa didebatkan. Per akhir 2019. There must be something di eksekusi, whether di eksekusi, ataupun di strateginya, yang lebih benar daripada si Gojek, daripada Grab. Karena dia masuk sama-sama gitu loh. Di pangsa pasar juga. Kalau di Indonesia, dia ya kita bisa lihat. Nah, itu. Jadi, itu yang mau kita bahas. Kenapa sih seperti itu kita? Kemudian, contoh lain. Sebenarnya saya banyak bantu di perbankan. Lalu kita lihat contoh perbankan. Misalnya, Mandiri sama BCA. BCA itu bisa punya dana sangat murah. Dan dia kalau kita lihat ya, dana pihak ketiganya itu ada sekitar, ini di akhir tahun 2019 ya. Saya ambil dari website-nya Mandiri ini, datanya. BCA itu punya dana pihak ketiga Rp677 triliun. Jadi, Rp677 triliun. Itu dana pihak ketiga itu. Jadi, dia mengelola. Dan untuk segitu dana, dia cuma mengeluarkan, mengeluarkan apa namanya, cost of fund-nya dia cuma 2%. Kenapa? There must be something really good. Whether in strategy or in execution. Di BCA. Yang 1% kalau Rp600 triliun kan banyak ya. Kita bukan ngomong 1 miliar, 2 miliar ini. Oke? Nah, itu gambaran saja. Saya nggak mau masuk terlalu dalam nanti ke ini. Nanti kita diskusikan saja. Nah, menurut kami dari pengalaman bahwa anatomi daripada organisasi yang sukses adalah pola seperti ini lah. Mungkin polanya bisa dilihat situ ada paling belakang adalah strategic direction. Dia harus direksionnya jelas. Mau ke mananya harus jelas. Mau ke mananya itu maksudnya begini. Kita mau dari sini mau ke Bandung. Oh jelas mau ke Bandung nih. Terus kemudian yang kedua, lewat mana? Nah, itulah strategi. Karena begini, strategi yang salah, biar gimana pun eksekusinya bagus, tidak akan menghasilkan hasil yang bagus. Itu yang saya yakin. Contohnya misalnya begini. Contohnya dulu, ya zaman dulu nih IBM. IBM kenapa kalah sama Apple akhirnya gitu ya. Karena secara eksekusi, setahu saya, karena saya dulu ikutin Six Sigma, jadi Six Sigma itu canggih banget IBM. Pak Budi Gonadi, saya dikenal juga orang IBM dulu. Semua canggih-canggih lah. Eksekusinya luar biasa. Very, very. Sebetulnya ibu saya juga orang IBM. Jadi, saya tahu betul bahwa mereka eksekusinya sangat-sangat robas, tapi kenyataannya karena strateginya ada kesalahan, yaitu dia memberdayakan vendor-vendor yang akhirnya makan dia sendiri. Itu lain cerita lah. Jadi, artinya kembali ke strategi di sini, strateginya mesti benar dulu. Dan ini yang berat. Terutama yang nomor tiga, bisnis model. Nah, zaman tadi Pak Arief kan ngomong masalah disruption sini. Kalau kita sampai salah bisnis modelnya, mau eksekusi kayak apapun, nggak ada gunanya. Itu poinnya sih. Kemudian yang keempat adalah, exit strateginya mesti jelas nih. Kalau ada apa-apa, teg lari, apa namanya, mesti bisa. Kemudian yang terakhir, dia punya apa gitu loh. Punya apa yang bisa dia pakai untuk melaksanakan strategi itu. Itu ingkatnya seperti itu. Nah, saya nggak akan bicara itu, karena nanti kita akan bicara sistem syarab itu lebih banyak dieksekusi sebenarnya. Tapi yang penting juga, bahwa kemananya itu juga, result adalah result yang, ya result yang, apa namanya, sesuai dengan harapan stakeholder ya. Dan yang paling penting ada pengertian yang sama, cara ngukurnya gimana. Nah, ini kalau berdebat susah nanti. Kalau contohnya misalnya ini, ya mungkin COVID ini, disebut berhasil apa? Apakah selesai sembuh? Apakah jumlah yang mati? Dan sebagainya itu kan bahasa-bahasa yang harus clear gitu loh. Nah, itu dua ujung yang harus kita peroleh. Kemudian, nah ini yang akan kita bahas lebih dalam nanti. Sebenarnya sih, kalau tadi kan kita bicara strategi. Strategi yang benar, bagus gimana? Untuk mencapainya itu, kita perlu proses excellence. Apa itu proses excellence? Proses excellence itu bahasa sederhananya, karena kita ngomong organisasi, adalah kolektif kompetensi. Kompetensi secara kolektif dari organisasi itu sendiri. Contohnya sederhana seperti ini. Ya misalnya, ayam goreng suharti. Bisa bikin ayam seperti itu. Ini sebabnya sebut merek, gak apa-apa. Atau rawon lah. Rawon paling enak mana sih? Ya saya harus bilang rawon saya, yang rawon dengkul kan. Yang di Sumatupang. Dan kalau orang masuk ke situ, gak semudah itu dia bikin sama. Itu kolektif kompetensi. Katakanlah pegawai saya keluar ke situ. Apakah dia bisa? Enggak. Tentu bisa juga. Sama juga misalnya, tadi ngomong bank BCA. Orang BCA bikin bank. Apakah dia bisa performansi seperti BCA? Enggak bisa. Itu kolektif kompetensi. Nah kolektif kompetensi inilah yang menjadi sebenarnya kelebihan. Dan ini yang kadang-kadang perlu diperhatikan, karena enggak bisa organisasi itu mak cegagi gitu ya. Tiba-tiba jadi jago gitu. Enggak bisa. Itu harus dengan melakukan sesuatu gitu. Nah kemudian, ya tentunya harus punya semacam apa ya, semacam semacam institusi atau instrumen yang memastikan bahwa kompetensi itu berkembang. Jadi ability to continuously learn. Kenapa? Tadi seperti Pak Arief bilang, semua berubah nih. Kalau kita, contohnya sekarang aja perbankan lagi panik juga nih sebenarnya. Karena dengan adanya apa namanya, e-money misalnya, uang elektronik, dia harus ngapain nih? Nah itu kan dia harus adapt. Adaptnya harus cepat sekali. Kalau telat dia ngedap di situ, ya ketinggalan dia. Sebenarnya proses ekselen itu. Intinya itu dua itu. Kemudian proses ekselen hanya bisa terjadi kalau kalau people-nya juga ekselen. Nah, ekselen people ini yang mungkin ini nyundul-nyundul udah Pak Bambang nih. Nanti mungkin mohon di 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 values-nya apa sih? Values yang dipakai apa? Ya mungkin kayak saya ambil contoh di KPK lah gitu. Tentuan saya bantu juga di KPK. Di sana values-nya adalah integrity gitu loh. Dimana itu menjadi dasar paling dasar gitu loh. Dan semua akan berdasarkan itu gitu. Semua semua aktivitas semua apa kalau apa namanya value itu kan yang menjadi landasan daripada semua kebijakan pikiran. Ini mesti sama gitu. tapi yang positif bukan yang negatif gitu. Nah baru yang kedua baru suficient competence level at any given position semua posisi itu bisa bisa dibikin kalau kalau mau tapi butuh waktu gitu. Kira-kira itulah. Jadi ini masih ditapat sedikit supaya kita bisa apa ya bisa punya bahasa yang sama. Kalau teknologi oke lah teknologi adalah artinya kita harus punya teknologi yang ya kalau kita punya perhotelan ya kita mesti punya sistemnya mesti punya mesti punya apa ya prosedurnya. Teknologi bisa juga prosedur gitu ya dan sebagainya. Kemudian nanti materi mungkin bisa di share ya kalau saya kasih Values tadi sudah saya jelaskan Values itu adalah ide abstrak yang menjadi menjadi apa namanya menjadi arah organisasi gitu. Kenapa saya perlu sampaikan ini? Karena kalau kita bicara terakhir tadi organisasi sukses sukses itu punya macam-macam jadi karena misalnya gini dulu saya saya di satu grup besar lah grup besar kalau kita perusahaan delivery apa namanya perusahaan logistik misalnya tapi kita bagian daripada perusahaan besar pabrik-pabrik dan punya kalau perusahaan induknya itu maju tentunya dia akan dapat ini kan dapat makan ini kan apa bisnis gitu bukan karena dia kompetitif tapi karena ya ini itu yang saya sebut bahwa secara strategik dia unggul tapi secara eksekusi mungkin biasa-biasa aja tapi eksekusi yang jelek sekali juga gak mungkin pasti juga akhirnya juga dia akan stop tapi basically inilah framework yang perlu kita samakan dulu sebelum kita ngomong lebih jauh karena kalau nanti kita ngomong eksekusi yang bagus gimana tanpa pengetahuan ini nanti akan menjadi menjadi perdebatan yang gak akan ada selesainya tapi kalau kita sudah punya pandangan yang sama itu lebih enak baru sekarang saya akan masuk ke 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 pancingan lah sebenarnya dari pengalaman tadi jadi sebenarnya perusahaan yang sukses tidak semata-mata hanya karena strategi saja atau karena eksekusi saja dua-duanya mesti benar jadi saya ambil contoh tadi misalnya di perbankan tadi kembali ke contoh BCA BCA bisa bisa punya dana yang sangat murah itu karena orang memang kayak gak ada pilihan lain kalau nyimpen duit buat segmennya dia adalah ditaruh di BCA karena transaksinya sangat-sangat smooth kalau bicara di teknisnya adalah KPI ATM-nya ATM-nya downtime-nya mungkin zero dan itu benar-benar zero response rate ATM-nya mungkin 0, sekian detik bandwidth daripada jaringannya sekian ini dan seterusnya nah tapi hubungannya apa gitu lah mungkin ini ini yang harus diklarifikasi dulu gitu jadi saya ambil contoh seperti ini jadi kalau kita ambil contoh BCA jadi dia bikin ATM itu bukan buat bukan buat fee-based income memang ada fee-based income di situ tapi dia justru memikat orang banyak supaya nanti kasanya dia tinggi kasanya itu cash saving account cash account dan saving account untuk apa? untuk mendapatkan low cost of fund tadi ini adalah contoh bisnis model sebenarnya yang ingin saya sampaikan nah secara bisnis model ini sudah benar baru nanti kita executionnya di sini nih bagaimana caranya dia benar-benar menjadi memfokuskan bagaimana caranya enggak ada terjadi tuh ATM lemot misalnya dan kita mungkin sebagai customer sudah pernah bayangin kan sudah pernah experience mungkin beberapa ATM mungkin kalau di pejet nanti kembalinya lama kemudian kalau kadang duit enggak keluar dan sebagainya kalau pun komplain komplainnya lama dan sebagainya dan sebagainya dan contoh-contoh lain itulah yang disebut misalnya di sini kita sebutkan ATM satisfaction index tapi ATM satisfaction index secara strategik bukan buat dia sendiri tapi buat ngejar low cost of fund itu contoh konteks strateginya kenapa tadi saya perlu gambarkan di situ nah balik ke situ nah ini kembali ada strategi ada eksekusi kan kalau kita bertanya lagi sebenarnya eksekusi yang bagus itu gimana kalau eksekusi yang bagus gimana kita bisa belajar dari ciptaan Tuhan ciptaan Tuhan yaitu tubuh kita sendiri kan sebenarnya kenapa saya bilang kita ini bisa minum bisa lari kalau belajar anatomi biologi mungkin ternyata manusia ini sangat kompleks sekali sangat-sangat luar biasa kompleks kita minum aja ini ratusan otot berkoordinasi dan nggak salah jadi kalau kita gelas gelasnya nggak pindah ke sana tapi pas ke mulut kita dan koordinasi dengan kita menelan dan sebagainya itu semua menurut yang saya tahu adalah diatur oleh otak kalau kita 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 analogikan dengan organisasi otaknya organisasi apa ya tentunya top management nah disini benar-benar kalau kita mau minum ya minum bukan kita minum sambil makan jadi keselakan contohnya seperti itu nah kemudian unit kerjanya apa kalau manusia unit kerjanya organ-organ makanya sebenarnya organisasi itu kan memang diambil dari kata organ sebenarnya gitu dari organ manusia ini gitu kalau di organisasi kan organnya itu adalah divisi departemen cabang seksi dan sebagainya gitu ya kalau di manusia ya otot misalnya anggota tubuh internal organ jantung dan sebagainya gitu lah jantung usus limpa tiroid sekarang kita lagi ada covid ini kan jadi banyak belajar juga mengenai nah kemudian kalau kita bicara organisasi bisnis prosesnya apa kalau menjalankan sesuatu kan bisnis proses dia dia ada bisnis proses ada contohnya production kalau di pabrik ada sales penjualan ada presentasi salesnya mungkin ada delivery purchasing accounting nyatet dan sebagainya ini bisnis proses di manusia apa ya tadi di manusia adalah gerakan-gerakan tadi kita jalan kita minum kita mengetik kita masak gitu ya tentunya semua itu dengan tujuan untuk mencapai visi-misi manusia visi-misinya dia kenyang misalnya dia makan enak nah itu kan diatur tapi kalau kita nggak punya tujuan yang jelas bingung juga kan nah disitu itulah fungsi otak oke kemudian tenaga kerjanya siapa kalau tenaga kerjanya kalau di organisasi kita punya pegawai kita punya outsource kenapa saya sebutkan karena ternyata di manusia kita tuh punya sekitar miliaran sel setiap sel kita itu kan sebenarnya yang beraktifitas sendiri-sendiri dan pembakaran lemak segala itu masing-masing sel itu membakar sendiri sebenarnya dan bergerak sendiri sendiri-sendiri otak ini kan terdiri dari jutaan sel satu tangan kita misalnya jadi total miliaran tapi juga kita jangan lupa kita juga punya outsource siapa outsource kita nah ini yang lagi rame juga tentang covid ini ternyata ternyata daya tahan tubuh manusia itu adalah hasil dari makrobium makrobium itu adalah bakteri-bakteri yang hidup di usus kita gitu tapi ini pembahasan lain ya basically kita gak hidup sendiri di dalam tubuh kita ini ada juga bakteri bakteri baik yang harus kita pelihara kalau kita bicara bicara di ini kan outsource gitu lah nah kemudian kalau kita bicara udah laporan keuangan deh kalau kita bicara laporan keuangan kita pasti ada revenue kan sales lah gitu ya revenue kita apa kalau di tubuh ya kita makan lah intake intake-nya kita mesti sehat nah disini bisa ini kan tapi sebelum sebelum intake ada supply chain juga ya supply chain itu kan kalau ini Pak Martoyo ahlinya supply chain nih mungkin jadi pengiriman barang inventory kita dimana ya kita punya sistem pencernaan gitu loh nah kemudian tadi yang laporan keuangan ada ada revenue revenue kita apa intake nah cash flow kalau perusahaan yang sehat tentunya cash flow-nya sehat kan itu yang paling pertama lah kalau paling gampang analisa perusahaan sehat apa enggak ya paling enggak cash flow-nya gitu nah disinilah yang penting yang kadang-kadang sering terlupakan kenapa saya masukkan disini adalah human atau manusia punya sistem saraf yang tadi mengkoordinasikan semua gerakan-gerakan kita menjadi terkoordinasi tetapi kalau di organisasi apa ya sistem sarafnya ini sebenarnya pertanyaan penting gitu loh karena kadang-kadang para leaders itu take it for granted ya mestinya ya ya para pimpinan ya langsung cascading apa iya apa enggak dari pengalaman kami bekerja sebagai konsultan ternyata disinilah letak kelemahan banyak organisasi nah kami sorry saya share lagi nah ini ternyata sistem saraf ini sering enggak dipikirin sebenarnya ya mestinya orang saya ngatur sendiri lah gitu kami berpendapat seperti ini jadi apapun yang kita lakukan di perusahaan di organisasi itu kan ada input proses output baik dari sisi yang besar ya proses tadi proses production proses sales proses apapun dan menganggap bahwa sudah built in semua tapi kami berpendapat bahwa itu mesti kita sistematiskan mesti make sure bahwa kita yakinkan sistem sarafnya bekerja dengan baik kalau kita lihat sistem saraf disini kan ada perasa gitu ya ada feedback feedback ke otak ini elektrik dan cepat sekali kita misalnya pegang jam ini lah gitu ya saya pegang jam ini saya kan enggak ngelihat kadang-kadang saya raba-raba aja tahu ini tombolnya dimana gitu yang lebih kompleks kalau kita main gitar misalnya itu seperti itu lebih kompleks lagi kita kan mendengar mendengar dengan saraf saraf pendengaran ke otak tangan yang tangan yang mengatur itu kan seperti itu ada feedback mekanisme nah feedback mekanisme itu tidak sekedar feedback yang pertama yang paling yang penting adalah feedbacknya mesti benar kita mesti punya report yang apa sih yang sesuai dengan yang dibutuhkan bukan report yang tidak dibutuhkan nah ini kuncinya disini saya akan ambil satu contoh kasus jadi ini kenapa saya ambil contoh ini karena saya paling menguasai disini jadi nanti boleh nanti buat diskusi kasus-kasus yang lain ya dan saya banyak bantu perbankan kita ambil contohnya misalnya di tadi ATM ya saya banyak membantu banyak bank maupun lembaga keuangan menurunkan NPL dan kalau sudah ke top management pasti ngomongnya NPL 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 itu non-performing loan credit macet lah bagi kami kalau kita ngomong sistem syaraf sistem syaraf yang benar adalah jangan konsentrasi pada lagging indicator NPL itu non-performing loan itu adalah lagging lagging itu apa maksudnya peraturan OJK kan NPL itu udah telat 90 hari 90 hari itu 3 bulan Bapak Ibu lama sekali kan baru muncul di report NPL itu setelah 30 hari padahal kita punya early early apa namanya early warning system early warning system betul jadi contohnya ini contohnya beda-beda ya kalau kita bicara kredit KPR bicara kredit menengah bicara korporasi beda-beda kasus ini adalah kasus untuk kredit SMA di SMA itu harusnya ada sistem monitoring paling sederhana adalah sistem monitoring dicek penggunaan dana-nya benar apa enggak dia bilang misalnya dia pinjem buat beli sapi gitu ya beli sapi benar enggak gitu loh punya kompetensi enggak untuk mengelola sapinya gitu mohon maaf mungkin nanti waktunya diperhatikan siap siap oke ini ini udah untuk-untup ini mau selesai supaya saya ambil contoh basically ini yang disebut monitoring ini adalah early indicator nah ini kembali lagi ke sini ke apa namanya ke struktur daripada sistem saraf yang saya maksudkan adalah yang pertama dia harus punya report yang benar gitu loh report yang sesuai diharapkan kemudian report itu tidak hanya sekedar di report tapi harus hidup hidup itu maksudnya kalau dulu di Astra saya harus belajar Pika dan ternyata Pika itu susah Pika itu singkatan dari problem identification and corrective action jadi ini naik naik kenapa turun turun kenapa itu harus ada jawabannya kemudian yang ketiga yang penting adalah harus ada event review tapi bukan sekedar event ya bacain report terus selesai kadang-kadang follow upnya enggak ada misalnya wah ternyata ini misalnya orangnya belum cukup untuk monitor tadi misalnya siapa yang follow up nah inilah sistem saraf yang diperlukan untuk satu loop itu selesai kalau enggak di follow up oleh PIC-nya intervensi jadi satu loop ini harus smuter ini aja sih sebenarnya yang ingin saya sampaikan dan sebenarnya kalau di saya dari udah 20 tahun yang lalu banyak kasus yang saya kerjain ya sebenarnya cuma kerjain ini gitu kerjain ini saya bikin sebagai satu policy tapi kasusnya beda-beda ya saya cuma ngambil intisarinya untuk sales bisa diterapkan untuk HR recruitment saya pernah juga tapi basically ini lah kalau bahasa Pak Bama mungkin sinapsnya gitu ya tapi feedback mekanismnya seperti ini nah sebagai nyaris penutup ya jadi dua slide lagi jadi yang yang pertama adalah apa sih sebenarnya syarat daripada proses kita tuh excellent atau robust execution cuma ada dua sebenarnya yaitu proses kita terukur measurable dan kedua accountable terukur tadi terukur yang benar tadi ya itu ada akurat sebaiknya yang leading bukan yang lagging practical jadi kalau ngukur yang praktis yang kadang-kadang sering gak praktis kita ngukur suhu dalam sel dan seterusnya tapi gak praktikal gitu ya jadi disini bisa nanti bisa di-share mungkin ke peserta jadi dua tadi measurable dan accountable jadi measurable sudah saya singgung sedikit nah yang mungkin yang agak berat adalah accountable gitu loh accountable nah accountable ini bahasa gampangnya ada yang nangis kalau itu gak tercapai dan ada yang senang kalau itu tercapai saya ambil contoh NPL tadi NPL tadi kelemahannya di banyak perbankan adalah nomor tiga dia dia kenanya nomor tiga maksudnya nomor tiga apa kalau dia terkejadian tanggung renteng tuh gak jelas tanggung jawabnya siapa nah itu salah satu contoh teknis lah nanti itu yang biasa saya kerjakan saya clarify disitu di perdalam nanti supaya jelas tanggung jawabnya siapa gitu loh nah basically itu sih mungkin singkat dari saya semoga bisa jadi bahan diskusi awal gitu ya kemudian terakhir mungkin sebagai kesimpulan aja dah insightnya adalah kalau kita mau perform gitu ya kalau kita mau perform sebenarnya perform itu organisasi bisa perform harus ada dua elemen good strategy dan good good eksekusi good eksekusi kemudian kemudian eksekusi yang bagus adalah prosesnya terukur dan terukur dan accountable kemudian yang nomor tiga nah ini yang yang sering jadi kerjaan saya sebenarnya saya bukan promosi sih tapi kenyataannya seperti ini adalah bagaimana diinstitusionalisasikan gitu loh jadi gampangnya ujung-ujungnya sih harus ada di job desk atau ada orang yang ngerjain itu intinya itu sih practicality-nya nah paling bawah lagi supaya itu lebih kuat ya sebaiknya ada polisinya ada keputusan direksinya seperti itu mungkin itu dari kami pancingan aja mohon maaf kalau kurang-kurang ini saya ilmunya ilmu lapangan mungkin kalau dicari di literatur manapun nggak ada gitu karena ini asli buatan saya sendiri buat sama teman-teman sama tim saya di kantor sama belajar dari guru-guru saya yang terdahulu lah kira-kira demikian maaf turun terima kasih banyak atas waktunya ayo kita diskusikan bareng terima kasih luar biasa kita beri plus dulu buat Pak Nanang ya kami saya pengen aja juga untuk berdua nih kalau satu orang aja garing rasanya Mas Ropit mana Mas Ropit Mas Ropit Halo Mas Ropit Pak Bambang bisa ada buka Mas Ropit nah ini saya ngajak teman nih supaya memandunya lebih enak halo Mas Ropit ya sebelum mulai masuk pembahasan oleh Pak Bambang kita sudah ada 55 orang mungkin kita foto dulu ya foto dulu biar seru nih mohon ma yuk ditampilkan semua itunya apa videonya Pak Amjah Pak Agustinus Pak Ansel kita foto terlebih dahulu gayanya mana gayanya silahkan Pak Bambang gentian kali ya fotonya ya ya saya screen ini aja Pak screenshot aja oke ini buka-muka puasa jadi banyak yang ekspresinya masih apa ya capek ya biasanya kalau di dalam buka puasa itu kan apa denger cerama atau denger yang lucu-lucu ya ini denger yang berat-berat jadi makin air mukanya makin berat makin renyet oke sudah 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 ya Pak Robert mana nih suaranya ya ya halo 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 ya mungkin langsung dilanjut mungkin dari sisi neuroscience dari Pak Bambang tadi karena disebut-sebut ada people excellent ya ada people juga kaitannya terus nyambung ke apa organ-organ tubuh tadi mulai dari Prince ini udah olahannya Pak Bambang mungkin bisa diberikan ulasan sedikit silahkan Pak Bambang oke mohon diperhatikan waktunya Pak Bambang ya terima kasih assalamualaikum seperti awal dari pertama saya pesan saya gak membawakan materi jadi biar lebih saling melengkapi artinya terima kasih kasih aplaus juga aplaus lagi sekali lagi buat Mas Nanang ya artinya sudah mencurahkan pikirannya pengalamannya sudah dirangkum itu sangat bermanfaat buat kita semua gitu ya tapi mungkin hari ini itu masukan dari saya teman-teman belajar neuroscience banyak beberapa saya sendiri bukan neuroscientist kami menyebutnya neuroscience atusias gitu artinya menyukai ya kalau sudah biasanya teman-teman awal-awal belajar itu semangat sekali karena sesuatu yang baru tapi kita ini soal saya jelas ya kalau gak jelas kasih tahu ya kadang-kadang kadang-kadang sudah belajar oh neuroscience keren soat gitu loh jadi dia harus apa namanya memenuhi syarat-syarat utama kalau ada disiplin ilmu baru dia harus pertama bisa menyederhanakan ilmu-ilmu sebelumnya kedua bisa menyempurnakan ilmu sebelumnya ketiga mudah dipelajari dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari baik itu berogaris berbisnis dan seterusnya dan hasilnya yang penting harus lebih efektif dan efisien kalau itu common sense-nya pasti semua orang akan terima benar kan seperti itu kan nah hari ini kita bicara neuroscience khususnya bukan hal yang klinis tapi lebih daripada kita bilangnya apa ya bukan fokasi tapi lebih kepada aplikasi applied neuroscience artinya aplikasi nilusannya sendiri nilusannya kan 10-15 tahun terakhir berkembang besar ada dua faktor pertama adalah kemajuan teknologi elektro yang bisa mensupport mengukur pencitraan brain pencitraan otak brain imaging brain measurement sampai ke dalam yang paling di tengah limbik itu masih bisa mengukur kalau kemarin Howard Garner multiple intelligence itu sebenarnya pendekatan di luar masih di cortex ini sampai subcortical nah itu yang pertama terus yang kedua berkembangnya justru bukan di akademisi kalau dilihat di negara asalnya Amerika dan Eropa justru berkembangnya dari komunitas kenapa dari komunitas karena di komunitas itu semua duduk sejajar jadi kemarin tadi ketua BEM di sini ada ya bilang Pak Bambang atau Kak Bambang itu masih belum nurus science nurus science duduk sejajar kita sama semua every brain is unique itu aja every brain is unique artinya itu ditujukin secara riset namanya connect them nanti saya lihatkan sedikit satu slide aja yang paling penting kita harus menemukan masing-masing kita strength kita apa dan kita gak perlu berubah menjadi orang lain di dalam berkolaborasi di dalam berorganisasi teaming dan seterusnya itu yang yang diperhatikan jadi sekarang kemarin kita lagi ngomong HR aja kita berubah dari kompetensi base ke strength base pelan-pelan artinya aplikasi nurus science terutama yang berhubungan imun nurus science jadi nurus science tadi berkembang pesat dua faktor tadi ya akhirnya ya di akademisi ya berkembang sekarang udah banyak nurus scientist bahkan teman-teman sekaya Stephen Covey Daniel Goldman yang menemukan emosional semua belajar lagi para psikolog itu belajar lagi menjadi nurus scientist mengupgrade dirinya karena bedanya apa sih kalau psikologi dulu empiris based sekarang evident based dia science gitu kenapa harus disiplin imun baru karena ya gak apa ya gak bisa di satu sisi aja misalnya di bidang kedokteran antara sinaps tadi yang tadi mas Tanang bilang itu kan hubungan antar otak antar sel otak itu ternyata transaksinya gak hanya biologi sinyalis tapi ada beda potensial jadi ada listrik yang mengalir gitu ya antara minus 70 milivolt sampai 50-55 milivolt nah begitu orang engineering bilang ada listrik berarti ada medan magnet ada frekuensi ada gelobang dan seterusnya jadi berkembang ya artinya ini berkembang dan marah semua nir-sentis dunia itu bahkan bersepakat hasil-hasil di jurnal ketemuan semua itu mereka bilang belum sampai 20% misteri dalam brain itu masih terlalu banyak yang belum diungkap ini spiritnya nah kita gak mau terlalu dalam disitu kita gak mau jadi dokter segala macam akhirnya ini harus multidisiplin yang penting hari ini konteksnya adalah manajemen nah ini ngomong manajemen tadi wah begitu dikasih filmnya case-nya Mas Nanang disini langsung cuk-cuk-cuk ramai sekali karena karena memang dia sangat esensial ngomong manajemen pasti ngomong manusia begitu ngomong manusia ya sama kayak ngomong leadership leadership apa sih esensinya leadership adalah kepemimpinan hubungan antara yang memimpin sama yang dipimpin kebetulan yang memimpin itu manusia yang dipimpin manusia bukan ngangon binatang lucu aja kalau kita gak ngomongin prosesornya gak ngomongin otaknya yang signifikanly sangat banyak yang update buku-buku tuh harus di update lagi kita gak bisa lagi ngambil mengacu kalau buku-buku sosial itu manajemen khususnya gak bisa lagi di bawah 2012 jadi nanti kita bisa kasih masukan ke teman-teman MMUI seperti kita jaman jaman saya sih tempatnya jaman kita tuh dulu MMUI tuh core-nya adalah mempunyai kekuatan apanya perustakannya paling terbaru gitu kan jadi oke kita mulai masuk ke manajemen ya jadi kita sebenarnya paling enak toolsnya membahas kasusnya mas Nana saya lebih suka dengan strategic management jadi bahkan strategic management aja harus dirubah gitu loh jadi begini strategic management kenapa dirubah kan kita ngomong input proses output tadi ya itu kalau kita belajar pakai HIT dulu ya pakai HIT HIT kan update terus juga ya strategic inputnya apa strategic inputnya kan ada strategic thinking sama ada analisa lingkungan bisnis kalau analisa lingkungan bisnis aja udah berubah orang rame-rame pakai VUKA VUKA tuh udah bahasi di daerah maju VUKA volatile uncertain complex abigu ditambahin lagi jadi tuna T-nya apa turbulensi V-nya apa N-nya novelty sekarang pakai VUKA tapi D-VUKA D-nya D di awal itu disruption ya kan D terakhir diversity disruption di Indonesia bertengkar antara disruptive sama disruptive disruptive itu sifat kan artinya berubah bergejak terus disruptive sudah sudah meledak gitu sudah terjadi nah kita gak perlu berdebatkan itu artinya yang paling penting brand menyikapnya gimana ternyata Alhamdulillah Allah itu Tuhan itu benar-benar menciptakan brand sebagai makhluk menjadi manusia menjadi dilengkapi brand itu menjadi makhluk yang lebih sempurna dari yang lain brand itu kapasitinya luar biasa nah ini yang jadi terobosan jadi di kasusnya Mas Nanang strategic input pun strategic thinking aja harus di enhance dengan ilmu neuroscience udah berubah saya banyak kasih training kemarin terakhir banyak di industri perhotelan karena terlibat manusia terlalu banyak ya itu berubah tadi analisis strategic action proses strategic action tadi ada strategic direction itu berubah orang kita sama orang milenial aja udah berubah kalau dulu ingat gak dari resource bagaimana kita manage kita menjadikan capability menjadikan kompetensi menciptakan core competence untuk apa sih core competence itu supaya nanti ujung-ujungnya kan sustainability growth supaya katanya mendapatkan competitive advantage hari ini udah gak kompetisi kompetisi benar-benar sudah ditinggalkan mereka lebih suka kenapa karena secara diurus saya kompetisi itu nuansanya gak asik dia menstimulus kortisol ya kan daripada berdarah-darah sekarang instead of adalah kolaborasi berarti kan berubah dong strategic competitiveness berubah menjadi strategic kolaboratif jadi banyak yang berubah di strategic outcomes di output tidak berubah tadi kan mas Nangal udah bilang apa sih tujuannya hanya profit gak mungkin semua udah value driven karena kalau hanya profit doang banyak perusahaan yang tiba-tiba mati Nokia mati ya kan ini kita pakai ini Zoom tadinya udah banyak kan kayak gini ya ada Skype ada Cisco WebEx terus ada apa lagi ya ada Microsoft Teams tiba-tiba Zoom sendiri juga udah lama sebenarnya 2014 udah ada kan tapi dia bisa memanfaatkan momen ini jadi kita menghadapi Puka itu kalau menurut saya kita harus bayangin sebagai perusahaan itu harus harus nyadar jadi yang paling penting itu sama kita secara pribadi ya di dalam suasana COVID gini yang penting kita selalu on privatarkoteks kita artinya kita tidak larut dalam suasana kesadaran kita harus dinaiki nah di dalam merangin Puka tadi berkompetisi segala macam perusahaan seperti begitu saya sering mengasumsikan dengan berselancar itu bule-bule itu datang ke Indonesia itu ke Surabaya ke Bali nyari pantai yang ombaknya tinggi kan 4 meter 5 meter makin tinggi makin oke kan dia berselancar dia menikmati ombak sementara kita kalau yang gak bisa berenang tenggelap di ancaman jadi di perubahan ini ada aja yang menikmati kita lihat grafiknya zoom tinggi sekali gitu kan nah dari saya sekitar itu aja karena kan gak mungkin kita bahas terlalu panjang waktunya sangat sangat pendek tapi menurut saya jangan juga kita paksakan mengandologi-analogikan jadi itu gak asik ya misalnya ya saya bukan mengkritik salah satu persen misalnya pernah dengar baca bukunya Mo Fariyadi tentang nano manajemen itu kan dari nanotehnologi ya kan nah Profesor Lena Kasali mohon maaf ya gak apa-apa kan teman saya kan dosen dosen pembimbing saya juga juga terjebak ya kan chance semua program pun ngomong chance orang udah gak mau lagi pakai chance menurut sains itu bukan chance chance itu dari sesuatu merubah merubah kan bisa lebih baik bisa lebih buruk yang lebih baik harusnya improvement yang hari ini lebih baik dari kemarin hari besok lebih baik dari sekarang namanya continuous improvement gitu kan artinya itu is oke lah gak apa-apa tapi larinya sampai ke DNA coding segala istilah-istilah sains hanya dipakai dianalogikan itu terlalu apa ya sebenarnya manajemen yang paling inti yaudah neurosains dipakai disitu banyak banget banyak banget sekarang gini ya nanti cari halo kita cari bukunya Profesor Theo siapa Ardang Kadiri sama Andreas itu dia orang Jerman cuman resenya kan nih neurosains itu berkembangin di negara asalnya Amerika dan Eropa tapi begitu di Eropa kadang-kadang pakai bahasanya dia sendiri bahasa Belanda bahasa Jerman nah mereka mengelalkan buku Neuroleaders jadi Neuroleaders itu bukan si banyak yang yang menulis bukan bukan si David itu aja oke dia bilang begini nanti ada ilmu akan dikenal dengan dengan Neuroeconomics Neuromanagement bahkan titelnya nanti Neuro jadi MBA-nya ditambahin N depannya Neuro Business Management nah terus nanti ada di dalam finance itu yang paling penting neuroscience of decision making di dalam operasional itu yang paling penting adalah neuroscience untuk coaching neuroscience for coaching neuroleadership ya kan di marketing itu ada neuromarketing research ada consumer neuroscience ada sales on the brand dan seterusnya di HR itu yang paling menantang karena banyak yang berubah itu minimal mereka mengerti sedikit tentang neuropsychology nah tapi di si Argang Andreas itu ingetin bahwa disiplin ilmunya gak berubah keuangan dia punya nature-nya sendiri marketing marketing tapi the way we approach itu akan lebih efesien lebih efektif terus kalau sesuatu itu diukur misalnya gini problem di marketing apa marketing itu katanya kalau mau sukses si marketer itu dia harus memberikan offering product service yang memenuhi needs and wants consumer customer bener kan tanyaannya siapa yang tahu sebenarnya needs and wants si pelanggan siapa yang ada yang tahu mau pakai interview mau pakai tertulis nature otak kita memberikan jawaban yang iya dengan melakukan berbeda tapi kalau kita bantu dengan marketing research dengan IIG dengan FMR segala macam kita gak bisa bermohong jadikan lebih persisi nah seperti ini gitu tadi di keuangan juga begitu ya kan di pasar busa saya bilang anda tiap hari ngeliatin angka naik turun naik turun you have to make advice decision making kapan anda apakah yakin kita mengambil keputusan itu selalu terbaik ya kan karena kan di prinsipnya bursa itu trading itu kita bisa dapat keuntungan pada saat sell pada saat jual kita bisa keuntungan pada saat beli ya kan tapi ini kan jadi masalah nih kualitas decision making kontak itu penting saya sharing di airline mungkin nanti Pak Arief juga bisa cerita tentang pilot-pilot yang udah ngantungin berapa puluh ribu jam dia bilang pilot itu perlu belajar neuroscience khususnya decision making karena dalam berapa second itu penting banget kualitas keputusan dia mempertaruhkan 200 orang penumpang coba nah ini yang ini yang sebenarnya nanti jadi basis kita kita itu ya kita kita diskusi ya kan nah ini ada satu slide ada satu slide belum tanya jawab ada satu slide ini satu slide aja nih ini sempat saya share juga ke teman-teman biar nyambung sama punya mas nanang memang sama kayak hit juga strategic management strategic input strategic direction apa strategic action atau strategic proses keluarnya outcomes kan output sama aja tadi juga toolsnya maksudnya juga gitu semua yang sistemik yang begitu kan nah ini kalau saya selalu bukan karena nama saya Bambang Iman Sartos jadi bis jadi brand information system tapi mudah-mudahan ini akan jadi akan dipakai banyak orang ini dengan ini kita sederhana gitu loh bener misalnya tadi ngomongin sarap kita dari cara berpikir tubuh ini aja udah bisa aplikasikan management CEO-nya kita tuh ada disini Profeta Cortex jadi kepala kepala ini 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 tiga ini subsystem ini merupakan dari sistem seluruhnya jadi sistem ini ada supersystem ada kita hanya bagian dari central nervous system yang di kepala ya kan pirepilar nervous system itu semua yang motorik sensorik itu kan melalui tulang belakang nah dari tulang belakang itu syarat ke masing-masing organ itu yang dibilang pirepilar nervous system PNS ada yang dibilang ANS otomatik contoh kita gak bisa kasih instruksi berhenti jantung gak bisa kita kasih berhenti peneran darah gak bisa kecuali mungkin dengan konsentrasi tinggi dengan mindfulness apa ya belum ada researchnya ya tapi kita ada yang semi-otomatik jadi kalau kalau mobil tuh ada apa tritonik ya ya itu misalnya contohnya nafas nafas bisa kita kasih instruksi tahan buang bisa selebihnya emang kita kasih instruksi kan gak bagaimana itu di reticular setting system di batok otak orang bermasalah coba dengan gituan dari bulan bangun tidur sampai bangun tidur lagi kasih instruksi nafas sekali nah ngeliatnya nanti keseluruhan nanti ada lagi namanya enteric nervous system ANS itu bagian dari ANS ada di perut jadi ada dua orang disuruh resign nih karena covid nih dua-duanya mempunyai pendidikan yang sama latar belakang sama dua-duanya punya modal yang sama semua samalah mirip-mirip disuruh usaha manakah yang sukses sih apa sih B ternyata ada hubungannya yang sukses adalah yang punya keberanian do you have a gut nah nanti keluar jadi ada support system men utama brain ada gut system ada gut brain di perutama makrobiome tadi makrobiome sudah disebut dari sini aja ya dari sini aja Mas Sayu nanti kita diskusi pakai kerangka itu bisa silahkan monggo baik mungkin langsung aja kita buka sesi tanya jawab dari Pak Robert ada yang sudah dicatat ada nulis di chat atau kita langsung buka aja ada hadiahnya gak nih tanya jawab ada hadiahnya tadi ada hadiahnya mungkin hadiah selain dari Pak Marius ada yang mau menyampaikan Pak Marius atau Pak dan lain sebagainya ada buat yang bertanya aktif ini mungkin yang dari Pak Marius dulu nanti ya ada yang mau bertanya silahkan angkat tangan saja karena di grup chat kayaknya pada terpanas semua mendapatkan paparannya dari Pak anak-anak sama Pak Bambang ini sehingga gak menulis pertanyaan di grup chat silahkan kalau ada yang mau bertanya dibuka aja videonya ya Pak Tri Welcome Pak Tri selain bertanya harus perkenalan dan harus membuat kita bahagia dengan tertawa ini kita persilahkan Pak Tri selamat sore semua selamat sore Pak selamat sore Pak perkenalkan saya ini kayaknya angkatan 2020 ya 2021 perkenalkan saya Tri Putra saya dari MMUI 96 manajemen internasional namun pagi hari itu saya ikut sit-in di manajemen transportasi udara karena saya bekerja di Garuda Indonesia bareng dengan Pak Arief Ibowo pertanyaan saya ke Mas Bambang itu saya itu baru denger kata-kata kortison itu dua kali pertama dari dokter Agus Ali Fausi kalau Bapak tahu Pak yang dari UNER makanya jangan susah Pak nah sebenarnya bukan bukan susah karena namanya yang susah itu saya minta digampangin Pak nah Mas Bambang yang kortison itu menarik sekali kebetulan itu saya itu baru operasi jantung Pak nah operasi jantung lima minggu di rumah sakit jadi saya ngerasain sekali itu Pak kortison itu penting sekali dan tadi disinggung-singgung lagi gitu Pak nah kalau bisa lebih diekspos karena kalau Bapak Ibu mendengarkan dokter Ali Fausi yang dari UNER itu yang dari Surabaya dia setiap ceramah itu selalu membangkitkan motivasi dan dia selalu mendampingi orang-orang yang sudah dying yang sudah sekarat dan itu yang ditonjolkan jadi tidak hanya obat-obatan tapi juga emosional pada akhirnya ke spiritual pertanyaan saya itu Pak kortisonnya biar nanti tambah tambah tiga Pak dari Pak Bambang dari Pak Dr. Ali dari Pak Bambang lagi gitu aja Pak makasih oke kita simpan dulu satu penanya lagi dulu silahkan Pak Martoyo silahkan Pak Martoyo perkenalan juga oke terima kasih banyak kedua pembicara yang keren-keren perkenalkan saya Martoyo angkatan 2005 tapi kelas pagi jadi kelas yang rajin kuliah kelas pagi nah pertanyaannya adalah begini terkait dengan paparan Pak Nanang tadi saya mau kaitkan dengan konteks operation di perusahaan gitu ya yaitu kelemahan kita kalau dari buku 4DX ya 4 Dimension of Execution itu dikatakan bahwa 70% kegagalan di manajemen atau perusahaan itu adalah di eksekusinya kita sangat jago-jago untuk bikin planning kita sangat jago-jago untuk bikin kalau dalam konteks negara mungkin APBN ataupun dulu garis-garis besar dan luar negara tapi faktanya selalu suaranya gak ada sorry suaranya hilang Pak suaranya Pak oke oke sorry sekarang ya oke jadi kita kita saat ini tadi sampai ini Pak apa tuh gagal di eksekusinya oke jadi kita ini dalam konteks perusahaan pun manajemen adalah yang challenge atau bahkan berdasarkan riset adalah 70% strategi itu adalah fail karena di eksekusinya baik di korporate maupun mungkin di negara kita ya kita punya pengen banget suas muda pangan tapi utang lunas tapi faktanya itu berlainan dengan visi misinya kita baik di perusahaan seperti itu juga nah tips-tipsnya mungkin Pak Anang dengan jam terbang yang sangat lama ini pengalaman tips yang bisa kita petik untuk para profesional itu biar eksekusinya probability-nya success itu lebih banyak lebih tinggi itu kira-kira seperti apa ya ini mungkin bermanfaat bagi kita semua atau event saya sendiri juga challenge-nya adalah di eksekusi kemudian kadang kita sebagai manajemen itu kan harus memerankan dua ya achieve short target sama long term target satu sisi harus memperbaiki mobil yang rusak tapi harus ngebut juga jadi susah itu jadi akhirnya harus milih yang yaudah yang teme-teme aja deh gitu nah itu ke Pak Anang ke Pak Bis adalah dikaitkan dengan ilmu tadi brain information system tadi itu sebenarnya itu apakah inline juga dengan teori apa namanya Bis tadi ya brain dari input kemudian proses sama output itu gimana tuh biar secara brain kita bisa mempertinggi probability of successnya itu mungkin itu aja thank you Pak Martonyo ya nanti diborong semua ini silahkan dimulai dari Pak Bambang tadi ada pertanyaan dari Pak Tri tentang cortison mungkin disingkat padat aja Pak mau ingat waktu kami persilakan suaranya gak ada suaranya Pak Bambang mic mic Pak Bambang masih mute sorry saya yang kontrol saya mau ngontrol diri sendiri udah kedengeran kan udah kedengeran kan halo udah kedengeran oke oke silahkan oke oke mungkin sambil menunggu Pak Bambang Pak Bambang masih belum Pak Bambang sudah bisa connect kembali oke bisa Pak Nanang Pak Nanang mendengar suara saya bisa bisa ya mungkin pertanyaan suara saya dengar ya suara saya dengar Pak Bambang enggak ini sudah bisa dilihat oke oke Pak Bambang sudah lihat oke nah ini ini neuroscience modern untuk lekuk udah ngomongnya udah kayak fiber ya kepala itu ya jadi 100 miliar 86 miliar sampai 100 miliar atau sel otak yang mana sel otak yang berlistrik namanya neuron karena ada sel otak pendukung juga namanya Neuroglia ya yang bagian membersihkan segala macam nah ternyata bukan jumlah ini yang banyak atau kepala kita lebih besar volumenya atau ukurannya yang bikin orang pintar karena terbukti Einstein sendiri di belah kepala aja itu ternyata di bawah rata-rata beratnya kecil volumenya juga di bawah rata-rata tapi begitu di belak itu white matter areanya atau bagian putih bagian perhubungan sinaps-sinaps ini ini sinaps yang di gambar kedua ini itu dia kusut jadi tebel white matter areanya artinya kalau kita ingin memintarkan diri kita tuh menghubungi sel-sel otak itu nah pertanyaannya Mas Triputra tadi apakah kortisol kortisol itu yang dibawa sel-sel otak ini sel otak namanya neuron dia ketemu sama lainnya bergandengan selalu kaki ketemu tangan selalu akson ketemu dendrit dan ketemunya kalau dibesarin masih dibesarkan nomor selera saya ketemunya kalau dibesarin ini tidak nempel banget ada celah sekecil nah ini bertransformasinya nah jat-jat ini dibilang mirror transmitter salah satunya kortisol jadi ada ada dopamine ada serotonin ada andronalin ada endorphin ada ositosin dan seterusnya oke nah ini jadi menghubung-hubungi nah menghubung-hubungi titik itu ya nanti kita berpikir berbicara pathway kita lagi mukul di sini pathway mandi pathway segala macam kumpulan dari pathway itu namanya connect them jadi kalau dulu you are your thinking apa itu post personality karakter kan pribadi yang menetap secara fisiknya itu namanya connect them di sini terbukti every brand is unique every connect them is unique jadi manusia itu sangat mulia setiap orang itu unik hanya kita harus cari strength kita dimana fokus di strength supaya kita bisa berkolaborasi bisa berkontribusi sebenarnya kira-kira itu oke baik nah kortisol itu bagian yang jeleknya jadi kortisol itu kalau kita marah fear takut anxiety itu kortisol kenapa jelek kortisol kortisol kalau kebanyakan banjir kortisol itu memutus-mutuskan sinapsadi kalau hanya bikin bodo masih mending bahkan sel otaknya banyak yang mati yang paling parah itu lemah mentubuh manusia jadi ditinggalkan lah yang menstimulus kortisol yang marah-marah itu ditinggalkan yang nakut-nakutin bikin bodoh makanya saya ngomong ke media saya saya greget banget karena saya pernah jadi orang media dibilang berita yang merimbang itu bukan 50-50 bukan 50 positif 50 negatif karena ternyata nature-nya otak kita 5 yang negatif itu bisa menutup yang 95 positif karena bagian dari early warning system tadi kalau kata istilahnya mas nanang ya early warning system datang otak gitu jadi ini yang harus harus diaplikasikan banyak kok ensensi-ensensi sekalian mudah gitu makanya 10 soft skill masuk ke jajaran dunia itu dua yang baru adalah emosional leadership dan bagaimana kita meningkatkan kognitive flexibility kita monggo nanti kita bisa bahas yang lain pertanyaan berikutnya boleh dilanjutkan ke pananang tadi ada pertanyaan dari pak martonyo mengenai plannya bagus tapi gagal dieksekusi bagaimana untuk excellent eksekusi baik terima kasih pertanyaan yang berikutnya juga sekalian dari pak martoyo ya jadi pertanyaan pertama itu dari pak martoyo bagaimana tips supaya eksekusi efektif itu yang pertama nah jadi itu dulu saya jawab jadi sebenarnya tadi sudah saya jelaskan syarat eksekusi 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 selalu ready, 24 hour, tidak pernah mati, dan service level SLI, service level agreement-nya at the top, peak level. Supaya orang meyakinkan bahwa, bahkan termasuk klik BCA-nya, internet banking-nya itu sangat reliable. Karena dia sangat reliable, orang menaruh duit di sana, itu tidak mikir lagi. Itu strategi. Nah, eksekusinya gimana? Eksekusinya dia punya tim IT, dia punya tim, bukan IT, istilahnya IT operation, kalau tidak salah. IT operation yang khusus network, kalau tidak salah namanya. Tim divisi network yang khusus ngurusin itu, ngurusin apa. Sampai dia punya anak perusahaan sih. Anak perusahaan yang ngurusin edisi sendiri. Dan masing-masing clearly, clearly yang saya bilang tadi, di lingkaran ininya clear banget. Ini nih. Di lingkaran sistem sarafnya. Bahwa dia meyakinkan bahwa ATM misalnya. ATM ini ada beberapa kan, SLI-nya. Pertama, downtime. Kedua, apa namanya, complaint, complaint handling rate gitu. Berapa, berapa, misalnya duit nggak keluar, berapa lama ininya. Terus kemudian duit habis, contohnya. Ini praktikal banget ya. Itu dijaga benar, di output di sini. Nah, itu sebenarnya eksekusinya untuk membaca itu, Pak Martoyo. Jadi, kita harus tahu betul, membaca secara sistematik. yang penting apa sih gitu loh. Ya, contohnya misalnya tadi contoh lain. Kalau kita ngambil di teller misalnya ya. Tellernya BCA sama teller yang mandiri, saya lihat mungkin lebih bagus teller yang mandiri. Tapi, apakah itu yang diharapkan customer? Nah, kita balik lagi ke depan, ke gambar ini nih. Takeholder expectation-nya apa gitu loh. Kalau itu nggak menjadi yang fokus, makanya Anda akan tidak akan mendapatkan. Itu yang saya masukkan, modeling-nya salah. Modeling-nya salah, eksekusinya juga akan salah. Kalau modeling-nya sudah benar, bisnis model-nya benar, bisnis model macam-macam terusnya ya. Jadi, itu tadi. Bisnis model-nya harus benar dulu, kemudian baru kita ngomong eksekusi, paling gampang pakai yang ini nih. Kita ukurannya ini nih. Sistemnya truk, tadi kayak ATM. Ada nggak ukurannya? Ada. Report-nya ada. Dan kalau misalnya ATM-nya mati, ada yang nangis nggak? Ada. Bahkan dipecat bisa gitu loh. Itu akuntabilitas. Tapi jangan sampai banyak di organisasi, ATM-nya mati, nggak ada yang nangis, nggak ada yang apa, malah sibuk main golf boss-boss-nya gitu loh. Nah, ini contoh aja ya. Jadi itu, apa namanya, tadi nggak keser ya? Jadi ini, sorry ini, ini saya keser. Ini nih. Nah, jadi measurability, accountability harus dijaga. Measurability di leading indicator. Jadi, leading indicator jangan sampai, misalnya tadi ATM sudah mati, dan kita tahu setelah strategis itu penting, ATM sudah mati satu hari, nggak ada pejabat yang bingung gitu loh. Nah, itu sederhana seperti itu gitu loh. Nah, kemudian yang kedua, ini saya juga, sebenarnya saya mau jelasin, tapi karena panjang itu ceritanya. Istilahnya, next sesi berarti. Iya, next sesi mungkin itu. Tapi pertanyaan yang sering terjadi, dan ini tantangan paling besar adalah, dulu kata guru saya, guru saya di consulting adalah, bagaimana mobil itu jalan, bannya pecah, ganti ban, tapi tidak berhenti gitu loh. Bayangnya seperti itu kan, Pak Amartya. Ya, jadi apa, pada kenyataannya, kalau kita menjalankan company, yang kejadian adalah, kita nggak bisa berhenti kan? Kita harus tetap jalan, kita harus tetap jalan, apa namanya, operation harus tetap jalan, kayak Pak Amartya, supply chain ke semua, ke mana, ke, ini saya contoh di salah satu klien, di perusahaan pembiayaan. Yang hijau ini, yang sebelah kiri adalah operation. Operationnya dia punya lima fokus misalnya. Itu nggak bisa berhenti, itu routine operations. Tapi dia punya proyek-proyek kan? Nah, kuncinya adalah di resource, prioritization sebenarnya. Dan ini, kadang-kadang, saya sekarang ikut Refli Harun juga itu, secara peraturan begini, tapi kadang-kadang, kalau secara praktek ya, kita nggak bisa lihat, nah ini mungkin ada hubungan dengan manusia, yang paling penting adalah, orangnya ada nggak yang ngerjain gitu loh. Dan itu harus jadi acuan. Akhirnya, dalam praktek yang saya biasa lakukan adalah, dari orang yang ada, prioritas yang terbaik yang mana, yang harus kita tentukan. Itu sih sebenarnya. misalnya kita punya tim, saya di warung ini punya lima orang, ada kerjaan, harus renovasi, harus bikin ini, harus bikin apa. Jadi pekerjaan itu, yang pertama pekerjaan dibagi dua nih, pekerjaan rutin sama pekerjaan proyek. Nah, kemudian dari situ, yang harus diperhatikan adalah, yang proyek harus ada yang jagain tadi, yang rutin harus ada yang jagain tadi, kayak ATM tadi kan. Ada yang nangis kalau nggak perform, ada yang ketawa kalau perform gitu loh. Nah, tapi di sisi lain proyek harus ada yang ngerjain. Nah, susahnya biasanya begini, yang pintar di proses, pintar di proyek juga. Nah, akhirnya kita harus bisa dipilih-pilih nih. Akhirnya, prakteknya yang saya biasa bantu di klien adalah, ya kita harus lihat profil orangnya. Profil orang yang bisa make it happen, siapa? Misalnya kita punya 10 orang, yaudah, 10 aja nih. 10 proyek maksimal. Misalnya, misalnya satu orang maksimum, 2 proyek ya, 20 proyek itu, jangan lebih lagi. Tapi based on kompetensi. Daripada kita semua bikin proyek, semua suruh bikin, nggak jadi. Itu menurut saya sih. Demikian mungkin jawaban saya kira-kira, semoga menjawab. Ini praktek sekali sih. Halo? Keren, keren. Ya, kira-kira jawaban saya itu sih. Ini praktek aja. Ini ada Andri dari MM 2015. dia mau nanya, karena susah untuk nge-chat. Pak, moderator, silahkan. Iya Pak, saya Andri Pak. Oh iya, ada. Silahkan bro. Silahkan bro, silahkan bro. Sorry, saya agak... Siap, siap. Hilang suaranya, hilang. Suara lo hilang bro. Sorry, sorry. Kedengeran nggak Pak? Ya, dengeran. Sudah, kedengeran. Kedengeran, Bu. Ya, salam kenal untuk semuanya, terutama untuk Pak Nanang nih, saya juga mantan Astra, Pak. Alhamdulillah. Sebelumnya, sebelumnya saya 16 tahun di Astra, ini saya baru pindah ke konsultan juga, Pak. Ikuti bidang apa-apa juga. Sekarang sih saya di konsultan big data analytics sama project management, Pak. Jadi, pertanyaan saya, jadi waktu dulu di Astra, dulu saya kebetulan di internal. Saya keliling-keliling di grup, Pak. Di head office-nya. Dan kita sempat melakukan penilaian yang namanya enterprise value management di 20 perusahaan yang kontribusinya paling besar ke Astra. Salah satunya ke ACC, mungkin ke Pak Nanang ya. Nah, ACC ini yang paling bagus memang kebetulan waktu itu, Pak. Walaupun kontribusinya nggak paling gede gitu ya, tapi secara enterprise value management ini paling bagus. Jadi, enterprise value management ini memetakan sebetulnya mulai dari strategic management ke portfolio management, ke program management, project management, sampai ke operation management. Mungkin kalau kebetulan di sana ada banyak black belt juga. Saya banyak ngobrol-ngobrol lah sama Pak Nanang. Nah, itu bisa cukup bagus karena mereka ngukur sampai ke net quality income gitu ya. Nah, pertanyaannya, kalau di Astra sih saya nggak banyak lihat proyek yang gagal di ujung. Baru ketahuan gitu ya. Sekarang di klien-klien saya tuh saya dilibatkan untuk proyek-proyek kebetulan yang udah gagal, baru ketahuan gagal gitu ya. Baru disuruh benerin gitu ya. Nah, sebetulnya kalau di konsepnya neuron ini kan tadi kalau saya lihat sih ada jejak mirip-miripnya juga sama kita ngomong portfolio management kah atau project management yang lebih high levelnya gitu ya, mulai dari strategic cooperation. Nah, apakah ada strategi-strategi di dalam neuroscience ini juga untuk mencegah bahwa ya proyek itu jangan udah ketahuan gagal tapi di ujung gitu. Tapi di tengah itu kita udah bisa cegah sebelum ya sebelum semuanya terlambat. Kalau udah ketahuan di ujung gagal kan costnya udah pasti lebih gede gitu dibandingkan di pertengahan kita udah bisa identify bahwa ini tuh proyek nggak akan kemana-mana atau nggak akan memberi benefit ke kita. Ya udah, kita stop aja. Nah, di dalam konsepnya neuroscience ini seperti apa nih? strategi atau tips-tipsnya gitu. Terima kasih Pak. gitu aja. Silahkan. Boleh langsung saya jawab apa gimana? Oke, saya saya jawab secara mungkin bukan neuroscience sih lebih banyak ke sistem syarab kontrol sistemnya ya. Tadi kan mungkin sudah spesifik ke leading indicator. Jadi, memang secara jadi ada dua hal nih Pak Oci. Satu sisi sisi konsep. sisi konsep kan kita udah tahu nih bahwa konsep sebentar saya sharing ya. Saya sharing ini ya. Nah, secara konsep kita tahu bahwa kita harus punya seperti inilah gitu ya. Punya apa namanya? Punya close loopnya jalan. Close loopnya pun dengan leading indicator gitu ya. Dengan persyaratan inilah. Nah, cuma yang paling berat sebenarnya kenapa saya bikin sistem syarab ini seperti ini adalah yang namanya organisasi itu kami kita konsultan lah. Konsultan itu coach Pak. Bukan bukan olahragawannya gitu. Kita tuh coach. Yang olahraga ya yang perform yang nanti ya atletnya. Atletnya siapa? Ya organisasi. Yang paling penting yang pertama kali harus di touch adalah di brain-nya. Maksudnya gini saya dulu saya nih ya kisah nyata lah. Saya dua tahun jadi task force-nya BTN untuk luruni NPL. Tapi sebelumnya dua tahun sebelumnya saya juga udah bikin SOP-nya SOP KPR. Waktu saya udah bilang ini sistem collection-nya gak bisa begini. Itu saya berantem habis sama orang-orang sana gitu. Karena budaya cara nagihnya beda banget gitu loh. Dia budaya cara nagihnya cara nagih orang kayak orang SMA lah gitu. Diterapkan di consumer which is mortgage gitu. Gak akan jalan saya bilang gitu loh. Tapi ya karena contohnya gini aja lah. Kalau zaman dulu nagih itu pakai mobil gitu loh. Saya bilang itu gak akan jalan lah. Kita nagih itu pakai analytics. Tadi Bapak bilang analytics. Nomor satu analytics dulu yang pertama. Baru yang lainnya jalan gitu loh. Nah itu itu contohnya mindset-nya udah beda banget. Tapi untuk mengajukan itu saya butuh tiga tahun untuk bisa akhirnya mereka adopt gitu loh. Alhamdulillah sekarang orang tim-timnya itu ada yang jadi direktur ada yang jadi dulu sama-sama masih saya tetap aja jadi konsultan begini. Tapi whatever itu message saya yang saya sampaikan adalah yang paling berat adalah terutama kita yang orang Astra ya. Di Astra itu saya bukan bukan ini sih. Kita mindset-nya udah sama. Dari mulai Om William dari Jemus sampai 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 yang sekarang ya. Pimpinannya kebawah itu bahasanya sudah sama. Bahwa kita agree sama ini. Sebenarnya apa yang saya sharing itu apa yang saya pelajari di Astra sih. Cuma mungkin kalau di Astra namanya Astra Management System ini saya bilang sistem saraf lah gitu loh. Dan saya coba sederhanakan supaya apa? Supaya orang-orang di luar Astra bisa grab ini. Tapi kalau kita sama-sama di Astra itu namanya Astra Management System yang kita punya sangat rigid kan. Dari mulai planning aja udah ada SOP-nya tuh satu buku tuh kan. Planning tahunan terus kemudian gimana caranya bikin planning gimana caranya bikin pika itu kita punya. Tapi kalau saya langsung preach itu atau berkotbah itu di orang luar kita ketawain kita gitu. Itu sih intinya gitu loh. Nah gimana caranya untuk mencapai satu level bahasa dulu. Dan ya tentunya ternyata semakin tua kita semakin didengar seitu ya dulu saya masih muda mungkin gak seberapa didengar juga lu siapa gitu loh. Itu sangat pengaruh gitu. Dan susahnya itu juga jadi hambatan sih. Belum lagi nah ini yang paling berat. Saya banyak bekerja di BUMN kepentingan-kepentingan itu sangat menghambat lah gitu loh. Ya contohnya saya buka aja deh di BTN tuh kemarin saya terhambat dengan satu juta rumah. Akhirnya dia ngejar itu tapi arahnya jadi gak jelas gitu. Ini contoh aja ya saya bukan menyalahkan apa karena ada political interference disitu gitu loh. Nah itu beratnya kalau kita di BUMN. Tapi kalau di swasta di swasta saya juga pernah dibantu di swasta di perusahaan beberapa perusahaan perorangan yang paling berat adalah meyakinkan decision maker. Decision maker kadang-kadang bukan owner loh. Bisa jadi omnya bisa jadi siapa dan itu kita mesti identifikasi siapa sih sebenarnya the real brain of the organization. Mungkin itu jawaban saya kira-kira begitu. Terima kasih Pak. Dari Mas Ropet ada pertanyaan lagi yang ada di chat. Kalau tidak ada kita mungkin pengen masih ada. Itu belum dijawab tuh pertanyaan. Oh belum, belum. Kita tambahin sedikit tapi kadang-kadang nanya juga ya terkait dengan apakah di Nirusan. Jadi kalau sistem informatika atau manajemen informatika atau information teknologi dan seterusnya. Yang dekat sama kita sistem informasinya sebenarnya. Itu sama karena ngomongin input-output proses input-proses output itu ya. Kan kita selalu ngomonginnya software, hardware, network, database gitu ya. Nah dulu brainware itu disederhanakan. Brainware itu sebenarnya user gitu ya. Nah hari ini brainware yang dimaksud tadi saya sempat di apa di singgung tadi di Mas Nanang panjang lebar ngomongin coaching segala macam. Intinya manusianya gitu. Itu yang sekarang mengalami revolusi kali ya. Misalnya di leadership gitu. Sekarang udah gak pakai lagi bukan masalah otoriter demokratik. Bukan. Tapi lebih kepada type-nya gitu loh. Ada satu tipenya pemimpin yang kita bilang apa ya tadi cortisol generator. Ada dia bukan disegani tapi ditakuti karena dia sering marah-marah segala macam gitu. Bikin kita mules. Kan itu ada APH aksis, hipotalamus, petroaltering, lain. Kalau cuma sekedar mules gak apa-apa ada negatif feedbacknya tuh. Bikin banjir kalau cortisol gak bagus gitu. Terus ada tipe kedua namanya dopamine generator. Tipe mimpin ini disenangin sama anak buahnya. Ditunggu-tunggu. Kalau gak ada dia wah merindukan lah. Bahkan bos ini sering traktir-traktir gitu ya. Tapi pertanyaan apakah itu efektif? Belum tentu juga. Karena dia sering traktir, dia senang-senang anak buahnya paling dekat tapi tugasnya juga bahkan gak diselesaikan. Banyak yang gak dijalankan. Ada tipe yang terakhir yang dicari adalah memimpin dengan cinta. Code and code ya. Bukan berarti kita menyalahgunakan anak buah ya. Artinya kalau cinta itu probably tuh ketawa tuh misalnya. Kalau dengan cinta itu ada secara neurotransmitter paling optimal. Keluar dopamine, keluar serotonin, keluar juga dan yang ositosin. Ositosin adalah basis dari neurotransmitter untuk membangun trust. kalau kita sudah sama anak buah gak trust atau sebaliknya yang dipimpin ya. Katanya Robert kan semua ngomonginnya training, leadership. Semua ngomongin leadership. Semua akhirnya pengen jadi leader. Pertanyaannya siapa yang menjadi followernya? Akhirnya kita belajar lagi followership gitu ya. Jadi sama kayak bisnis. Bisnis kan on trust. Kalau udah gak trust mendingan gak usah diteruskan. Nah saya ingat ngomongin Astra, saya ingat Pak Gunadi, mungkin ada yang kenal gak Pak Gunadi? Nah saya dipanggil ngobrol-ngobrol. Kita sharing mengenai pengalaman saya di Freeport. Saya dulu kerja di network di Freeport 4 tahun di job site. Terus juga kita ngomongin niru sain. Pak Gunadi itu orang yang santun ya. Low profile. Orang pinter tapi gak sombong, gak apa-apa gitu. Asik banget gitu lah pokoknya. Saya gak tau kalau kata-kata dia itu kata-kata terakhir. Ternyata pesan ternyata ya. Misalnya jadilah kita jadi apa sih lain tera ya. Kalau di Menteri Suartung menerangi yang lainnya. Gitu loh. Jadi value kita tuh create yang panjang gitu loh. Makanya nih teman-teman saya bilang eh gajah mati meningkatkan gading ya. Kita mati meningkatkan apa bos? Kita harus bikin buku segera. Masa anak-anak mahasiswa MM ya itu bukunya buku luar terus. Case-nya case luar padahal kita udah banyak kan. Di sini kan banyak bos-bos. Itu jadiin kasus dong. Tapi konsepnya konsep yang paling terbaru. Coba sekarang googling tentang leadership aja. Googling. Konsep leadership lebih dari seribu teori. Pakai yang mana? Pertanyaannya. Negara-negara maju udah gak mau pakai yang biasa-biasa. Semua mau makanya yang paling atid yaitu ada ketanya dengan brain. Makanya mereka menyebutnya brain-based leadership atau neuroleadership. David Rock itu yang jualan aja tuh. Bang jagonya Amerika kan 2006. Tapi kan neuroleadership bukan hanya David Rock. Dan pertanyaannya konsep mereka apa? Cocok dengan kita. Orang manusianya beda. Brain, otak tuh pada dasarnya sama. Mau otak Amerika, tanda-tanda. Cuman lingkungannya kan berbeda. Makanya beda. Setelah macam beda. Makanya buddhanya beda. Di tempat saya di report itu orang bule tadinya gak ada yang korupsi. Ngeliat kita korupsi ikutan ya. Saya bikin pencanaan plan itu telecommunication network itu gak pernah gambar saya dicoret, hitungan saya dicoret. Itunya juga bill of quantity. Yang dicoret atasnya, tertujunya. Scientific Atlanta misis siapa? Wah, berat main dia. jadi seperti itu. Jadi memang setuju kalau tadi kompleks, brain kompleks. Jadi bukan sistem ya Mas Sofia, Mas Ocin. Andri, Andri. Andri. Bukan, lebih kepada manusia, justru manusia itu banyak yang harus di enhance. Misalnya kayak tadi, kenapa sih ngomongin ukuran? Karena nature-nya otak itu sukanya predict, otak itu tuh sukanya sesuatu yang baru. Terlalu baru stress. Terlalu gitu-gitu aja familiarity, dia suka familiarity, tapi terlalu familiarity bosen. Jadi, kayak sekarang nih, COVID nih, kita udah ada tiga tahap stress kalau menurut saya. Tahap satu pertama adalah teman-teman disuruh, kita suruh kerja dari rumah. Bener gak? Kan sesuatu yang baru. Nah, ini gampang langkahnya. Optimis aja kita hadapi, oh seneng juga karena sesuatu yang baru. Minggu ke-2, berarti udah lolos stress tahap satu. Minggu ke-2, minggu ke-3, minggu ke-4 mulai bosen. Itu stress tahap dua kita bilang. Itu bikin orang jadi sakit segala macem, gitu, di depresi. Yang bahaya tuh stress tahap tiga. Stress tahap tiga adalah kita butuh kepastian. Walaupun gak apa-apa nih satu pejabat, cuman informasi sama. Walaupun salah prediksinya. Misalnya COVID berakhir September atau Juli atau Donald Trump udah bilang dia bikin proyeksi 2021. Pak Jokowi sempat bilang akhir tahun. Sementara ada yang bilang Juni, bilang September. Ini kasihan nih. Karena teman-teman begitu gak predik, gak keketahuan, yang bahaya tuh stress ketiga, stress kronis. Jadi stress itu yang pertama baik kan, you stress. Terus di-stress gitu kan. Tapi stress yang berkelanjutan, tadi itu HP akses, hipotermus, 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 negatif feedback-nya akhirnya banjir kortisol. Kalau kata orang Jawa, ya gak apa-apa, cuman jadi bodoh doang. Yang penting masih hidup. Tapi ternyata dia menlemahkan sistem imun tubuh manusia. Jangan-jangan nanti matinya bukan karena COVID. Jadi kompleks, bos. Ini kalau kita sudah enhance ini, Insya Allah, mantap. Jadi bahwa kita punya mindset yang baru. Setiap ketemu manusia depan saya adalah makhluk sempurna. Pasti orang ini punya strength-nya. Kita harus cari strength-nya dia apa. Kalau kita berprinsip begitu, kita dapat banyak. Kita jadi note, jadi apa, dulu tuh namanya apa, hub-nya kan. Kita dapat banyak. Kalau sekarang kan, kalau kemarin ya, dulu-dulu kan ilmu yang dulu ya. Setiap ada orang ngomong dianalisa, dipikirin. Gak semua yang harus dianalisa. Dicuriga, di apa, oh ini di sini. Kita bias thinking banyak loh. Baca di bukunya Neterman, apa, sistem satu, sistem dua itu bagus tuh. Jadi dia, apa, bias thinking itu ada juristik bias, segala macam. Nature-nya manusia itu, dia itu sebenarnya suka informasi positif pembenaran buat dianya, buat dirinya aja. Gitu kan, dia kalau filtering pun. Nah, kita ini kan ada capacity. Hari ini, kita long part nih, banjir informasi, semua pegang gadget. Ya kan? Sementara literatur baca kita kurang, harus ditingkatkan. Pak Bambang mungkin karena mengingat waktu yang mendesat. Silahkan. Sebenarnya masih banyak yang bertanya, tadi Pak Edi Hartono juga ada bertanya tentang BRIN, tentang dan lain sebagainya. Cuma, dari para peserta ini, kita sudah bikinkan satu, kita joinkan di WA Group yang Pumba seri 1, kemarin kita bikin WA Group, terus kemudian acara hari ini, kita undang invite juga gabung ke WA Group di Pumba. Mungkin nanti selanjutnya beberapa pertanyaan kita bisa lanjutkan diskusi di Pumba. Nah, ini ada satu seri berikutnya ya, bahwa kita ada berencana alumni MM dari diskusi beberapa kawan itu untuk menyusun satu buku. Nah, mungkin Pak Robert bisa itu mungkin kita akhiri sesinya untuk yang serius-serius nih, sesi-sesi serius kita akhiri terlebih dahulu gitu ya Pak Bambang ya, sama Pak Nanang ya. Ya, terima kasih banyak. Tapi sebelum masuk ke sesi itu, saya ingin ada closing statement dari Pak Nanang dan Pak Bambang, tapi mengingat waktu satu menit saja closing statementnya. Kami persilahkan Pak Nanang terlebih dahulu. Ya, terima kasih banyak. Intinya sih, balik lagi. kalau kita mau punya proses eksekusi kita bagus, pastikan strateginya bagus dulu. Benar? Kalau nggak benar, itu mungkin kita mesti komunikasi nih ke atasan atau ke siapa. Nah, kalau sudah bagus, pastikan proses kita dua aja nih. Measurable and accountable itu aja udah. Oke. Saya kira demikian. Silahkan Pak Bambang. Kalau saya cukup sederhana, baik itu pribadi maupun perusahaan, kita jangan larut. aktifkan perpetual cortex kita, aktifkan nasional kita. Jangan larut, itu aja. Karena lingkungan yang berubah, buka itu volatile, uncertain, tidak pasti, segala macem. Kayaknya kemarin teori. Ternyata benar kejadian kan? Ingat nggak? Yang enak kalau yang kerja ya. Yang kerja sama gajian terus. Yang kita bus out tengah mati. Dua tahun tuh billing kita banyak klien. Benar nggak? Karena hanya kita baru tahun 2020 baru buka jendela muhir pudara, eh kena covid. Gila nggak? Ini kita harus tahan banting, mental tannus kita tuh harus bangkitkan. Yaitu dengan tadi, jangan larut aja. Itu aja itunya. Dan terus mau belajar. Usianya 50-55 tuh batasnya tuh. Kalau once kita merasa lebih pinter, di level of thinking tuh profesor juga banyak yang terjebak kok. Yang di RS3 juga banyak terjebak. Kalau kita yang penting untuk maintain sinaps kita biar nggak rontok, nggak pruning. Yaitu kita tetap ingin mendengarkan orang lain. itu aja. Jadi kita growing up. Agile, open mind, gitu ya. Kita mau terus bertubuh. Itu aja sih Mas Ayud. Dan saya. Baik. Pak Robert, ada materi yang bisa di-sharing yang terkait dengan penyusunan buku. Jadi, rencananya kami berharap rekan-rekan alumni ini nanti pada akhirnya akan menelurkan sebuah buku. buku itu apa? Misalnya, apa sih yang perlu kita tinggalkan kalau suatu saat kita pasti akan meninggal dan lain sebagainya. Tapi, apa yang bisa terus jadi ada ya. Itu tentu kita harus menelurkan sebuah karya tulis. Karya tulis berupa buku tinjauan manajemen. Terkait dengan manajemen nanti ada bahasan juga neuroscience-nya, bahasan strategik-nya, bahan manajemen gitu ya. Kita bisa berharap dari teman-teman itu ada sekitar 20 orang atau 25 orang masing-masing menyusun sekitar kira-kira ya 3 lembar lah atau berapa ya Pak Bambang ya kemarin rencananya. 10 lembar kalau 10 lembar dengan beberapa topik. Nah, Pak Robert bisa di-sharing kami sudah membuatkan semacam Google Form siapa yang berminat sehingga nanti ke depannya bisa kita kalau memang memungkinkan kita bisa taruh di Gramedia dan itu sebagai kenangan kita bahwa ini lo alumni MM membuatkan satu tulisan yang bisa juga dibaca oleh junior-junior kita dan lain sebagainya. Sebagai suatu kenangan yang bermanfaat tentu saja dari aspek kajian manajemen. silakan Pak Robert mungkin bisa menambahkan Pak Marius Pak Marius ini idenya luar biasa memang Pak Robert aja dulu Pak Robert mau gak Pak Beras? Ya, ya, ya. Jadi gini teman-teman sekalian dan juga senior saya singkatnya kita itu mau menggali pengalaman kita mau menggali pengalaman dari teman-teman dari para senior saya juga pengalaman cerita seru di dalam mengelola atau pengalaman di tempat kerja deh pasti-pasti pasti ada kasus-kasus ada situasi-situasi yang akan sangat bermanfaat untuk jadi bahan pembelajaran. Nah kalau memang Bapak Ibu teman-teman sekalian masih mau nulis monggo silakan gitu tapi minimal submit topiknya dulu nah nanti kalau memang perusahaannya mau kita tuliskan case tadinya full ya kita akan kita akan bisa bantu juga di situ nah nanti kontribusi ini untuk siapa untuk kita dari kita untuk kita juga artinya untuk MMUI pastinya untuk kampus kita tercinta gitu nah nanti adik-adik kita yang sedang sekolah mereka kan bisa belajar mungkin dari Pak Arya Pratama mungkin dari Pak Edi Martono atau Pak Arfi Bowo pastinya gitu bisa jadi Ocin waktu megang klien lu bisa sharing tuh CIN gitu pengalaman megang klien ya kan gitu emang siap-siap ya kan emang klien itu banyak brengsek pengalaman gue gitu siap Pak siap tertarik Pak tertarik nah jadi nah kalau ada case-case yang menarik case seperti itu disubmit aja dulu nanti di grup nah nanti kita akan bicara proses selanjutnya gue gak mau bikin ribet nih gitu ya sementing kalau lo ada ide wah nih case-nya bagus nih gitu nah dulu gue pernah nulis case tadi tentang Yamaha Mio Yamaha Mio pada waktu itu motor itu kan belongs to men tiba-tiba Yamaha Mio mengeluarkan motor untuk perempuan wah ini seru banget kan loh kok motor buat cewek lalu kita mulai doing research case tadi dan kita tulis dalam bentuk format case tadi yang bener-bener standarnya Harvard lah kata-kata dan case ini pecah banget gitu loh ya walaupun kita tahu pada akhirnya tapi waktu ini dibahas student itu banyak belajar di situ nah sorry itu ngomong ngomong cewek mana kita gak pernah denger suara perempuan disini oh iya gak fair tuh gak boleh adik-adik mahasiswa mungkin ada mewakili ini yang manis-manis coba suaranya mana yang manis-manis kalau slide tentang itu bisa di-share Pak Robet sambil nunggu oh iya share ya 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 boleh boleh oke let me finish first oke jadi nah singkatnya ini idenya ide dari teman-teman supaya nanti kita bisa punya satu kenang-kenangan yang bisa kita berikan ke adik-adik kita ya ke alma mater kita dimana mereka yang mendidik kita sampai hari ini ya dalam bentuk buku setidaknya dalam bentuk buku ya setidaknya gitu nah nanti apakah bukunya itu nanti dalam bentuk kompilasi case tadi berikut analisisnya dan setidaknya nah untuk format nanti kita akan berjalan gitu kalau murni case tadi buku case tadi ya dia hanya case tapi kalau case dan analisis itu jauh bisa lebih menarik dan ini bisa jadi sumbangan buat dosen-dosen yang sedang mengajar saat ini gitu kira-kira yang mau berbagi pengalaman yang mau sharing tentunya data yang perlu di-disguise yang perlu disamarkan kita akan samarkan seperti itu kurang lebih Pak Edy mungkin mau berbagi case tadi Pak Edy ada Pak sementara kosong tapi ini ada Pak Hadi Santoso nih teman saya beliau ini mantan dirutnya sekarang komisaris di Bukopin beliau dirut dari Sariah beliau banyak case tadi juga tuh silahkan Pak Adi Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam saya perkenalkan dulu saya nama saya Muhammad dari Santoso temannya Pak Edy angkatan 96 waduh sudah sudah tua sudah tua ABG angkatan berumur gocap lolita lolos 50 saya senang sekali ini bergabung baru pertama kali ya gabung tadi pagi saya juga gabung dengan IPB pembicaranya dari Freeport kemudian dari Profesor Marit bekas sejen apa Kementerian Maritim Kementerian Maritim ya ketepetan tadi akan nerempat-nerempat dengan apa yang disampaikan Pak Nanang termasuk leadership dan beberapa masalah SDM saya kira luar biasa ini pesertanya memang banyak sampai 407 saya senang sekali bergabung gini kita berbagi pengalaman nanti kalau saya tertarik nanti beberapa hal yang tadi disinggung bahwa bias antara planning dan eksekusi itu terjadi itu pasti gak ada ceritanya planning itu akan terekskusi 100% gak ada ceritanya dalam secara dunia apapun tetapi sederhana biasnya berapa persen itu yang perlu kita jangan bermimpi bahwa kita mempunyai planning kemudian 100% terekskusi semua karena perjalanan waktu lingkungan berubah apa yang kita asumsikan setiap planning itu ada asumsinya tetapi asumsi itu bisa meleset beberapa poin itu akan berpengaruh semuanya yang penting dalam eksekusi adalah kita tidak bisa mengabekan risiko kalau kita berbicara risiko itu juga termasuk bagaimana kita mengantisipasi risiko berbicara risiko tidak bisa kita hindari tetapi kita eliminir itu aja yang penting itu nanti pada kesempatan yang berbeda saya ikut menulis terima kasih saya kira begitu terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak terima kasih banyak nanti kita follow up ya Pak Adi ya saya mohon izin nanti menyambangi tempat Bapak gitu kalau Bapak berkenan tentunya jadi kita dari dari tim ini kita siap bertemu langsung atau Jafri langsung atau mungkin datang langsung untuk menggali data yang nanti akan atau melalui zoom melalui zoom bisa juga kalau masih SPP ya itu Bapak Sandra itu mau pamit tuh Bapak Sandra ya mungkin jadi sederhananya yang penting topiknya yang ingin dibagikan monggo silahkan disubmit saja dulu nah nanti setelah itu kita akan kita akan follow up setelah topik ini disubmit ya tadi saya udah sharing google form registrasi untuk topik jadi nanti kalau misalnya disamping penulisan buku rekan-rekan juga akan mau menjadi narasumber seperti Pak Nanang silahkan nanti di Jafri aja ke saya atau Pak Robert ketika kita bisa jadwalkan sehingga acara kumba ini terus berkulir saling sharing terus berkulir mungkin bisa nanti ada sesi berikutnya temanya lebih ke arah halal-bialal tapi kita juga isi dengan materi mungkin sudah ada pematerinya nanti berikutnya juga kami harapkan ada dari bapak-bapak yang bisa sharing gitu ya mungkin dari Pak Marius atau Pak Bambang atau Pak Robert ada yang ditambahkan juga ada ini titipan pesan dari MMUI terkait MMUI saat ini juga sedang menggalang dana untuk donasi nanti mungkin akan kami sharing di WA Group kalau Pak Robert bisa sharing boleh tapi kalau enggak nanti kami akan sharing di WA Group saya pikir itu saja waktunya mepet mas ya oke kalau tidak mungkin saya izin acara kita akhiri di sini untuk menutup acara kami mohon kesedihan dari Pak Mustakim ada Pak Mustakim selaku sekjen sekjen dari Iluni MMUI Pak Mustakim izin kalau gitu Pak Martoyo Pak Martoyo juga selaku pengurus dari MMUI silakan untuk memberikan closing oke ini kebetulan Pak Arief sebenarnya mohon izin dulu Pak Arief Arief yang suka tadi oke teman-teman menurut saya ini acara yang sangat keren untuk kita teruskan kita ngobrol santai tapi ala top business school ya katanya dan juga pasti banyak insight wisdom dari senior-senior yang apa namanya dengan background berbagai industri berbagai posisi berbagai industri ini jadi harapan saya kita bisa teruskan nanti kalau pasca covid kita bisa jumpa darat jadi banyak ide-ide pastinya yang bisa kita eksekusi dan tadi mudah-mudahan minimal buku itu bisa menjadi legacy bagi kita semua at least para sesepuh atau senior yang banyak insight ini bisa memberikan amat jariah keilmuan kepada adik-adik kita maupun praktisional di Indonesia lah ya harapannya ke depan itu jadi nanti ada sayangannya ada buku seri 1 seri 2 seri 3 kan keren tuh ya kayaknya ya begitu singkatnya dari kami mewakili Pak Arief padahal Pak Ariefnya harusnya ada di sini berarti closingnya tetap dari Pak Arief juga ini silahkan Pak Arief ya ini udah mendekati buka puasa saya kira bagus sekali ya hari ini jadi saya gak perlu bertanjang lebar tadi di depan udah saya sampaikan mudah-mudahan apa yang kita jalankan hari ini memang akan membahasirkan sesuatu yang baik untuk yang akan datang jadi buat teman-teman panitia terutama yang ikut mengaktifkan saya siapkan terima kasih untuk itu partisipasi kita juga mengucapkan terima kasih mudah-mudahan ini akan berkembang lagi kalau sekarang sekitar 50 atau 60 perserta kalau ketika 35 mungkin gak lama lagi udah 300 perserta nanti ya mudah-mudahan terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb ditutupnya oleh Pak Arief kami akhiri acara kita semoga bermanfaat buat kita sempat dan selamat sore Assalamualaikum Wr. Wb selamat berbuka puasa Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb masih saya buka micnya saya buka semua teman-teman mau silakan udah santai Pak Gimono Pak Marius silakan mau ramah-tamah silakan itu ya Pak Bapak Gila ini pecel ini sambal pecel nah itu nanti kita lanjut habis COVID Pak Marius sambal pecelnya harus ada temannya Pak Marius Pak Gimono Pak Gimono ini sesepu senior belum dikasih suaranya tadi ini Pak jadi Pak Tria jadi ada ini gak nih stand up ini hadiah juga ini hadiah juga gak dikasih ini ada hadiah nih ada Quran ada Quran nih Quran belum dikasih nih oh iya iya untuk next ini Pak next next tadi mungkin kalau saya boleh usul Pak Hadi itu boleh kita usulkan jadi pembicara Pak Hadi kalau berkenan tentunya iya tapi yang senior-senior Pak Hadi boleh sharing Alhamdulillah kalau dapet sharingnya baik Pak Hadi bersedia tadi udah saya Japri bersedia jadi pembicara berikutnya juga ada Pak ini ada teman saya juga Pak Tugiman tuh dia juga bisa tuh jadi pembicara Pak Tugiman itu baik Pak Halo Pak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Salam kenal Pak saya satu angkatan sama Pak Edi cuman lulusan juluan Pak Edi saya termasuk lulusan delas minit di konsentrasi manajemen pemasaran terus saya kayaknya saya kenal sama Pak Bambang di kampus Jurang Mangu kayaknya deh Pak Bambang betul gak Pak? iya saya pernah di stand juga Pak ke kelasnya Pak Pangarius angkanan berapa? Pak Bambang angkanan angkanan berapa Pak? 88 Pak oh satu angkat dan sama saya oh iya Pak Tugiman kan menurut tadi iya 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 lihat terus saat kita ketemu di MMUI itu juga gak taunya kita ada ada yang satu SMA ada yang satu apa tuh apa lettingan kuliah itu ya luar biasa iya Pak Alhamdulillah bisa join hari ini iya udah ngasih sharingnya Pak sama-sama udah sekarang eranya multidisiplin katanya biarin aja gado-gado di kelaman di engineering di marketing kacau Pak Eri Sumiarsson ini seriur juga belum kelihatan ini ya suaranya mungkin Pak Tugiman nanti boleh sharing ya Pak ya Bapak mau sharing tentang apa nih Pak ancar-ancarnya Pak SP sama saya pajak Pak pajak 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 itu penting pajak itu penting karena dalam situasi COVID kan banyak banyak kebijakan pemerintah yang terus terang apa itu memberikan stimulus kepada dunia usaha maupun pribadi ini termasuk ini Zoom mau dipajak nanti jadi nanti Pak B siap-siap pajak dalam perspektif nurusain nah lo kita ngomong kejujuran aja kalau dipajak tapi pajak perlu juga loh karena kalau seminar kita bayar Pak Tugiman ini beliau ini sering jadi pembicara seminar saya pernah di kelas beliau Pak Tugiman teristan Pak ya ya Pak saya junior bapak Pak oh saya juga share sih makanya gak apa-apa sih nanti next beliau ahli pajak juga gak kalah beliau ini dengan apa namanya The Pink Five gitu partner-partner top nanti kita kasih space buat beliau lah ini pajak ini mahal soalnya ini sekali salah strategi tadi kan strategi eksekusi kan strateginya kita transfer pricing eksekusinya salah waduh ketangkep pas pas lah pas cocok cocok udah baik Pak pamit dulu ya buka kuasa nanti ditunggu sesi berikutnya yang belum join di WA Group japri ke saya atau japri ke Pak Mario silahkan biar kami nanti sharing tentang itu topik-topiknya sebelum ditutup Mas Tri udah sehat belum Mas Tri Alhamdulillah silahkan Pak Tri 5 menit saya pamit dulu ya ya baik Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum ini mewakili mahasiswa Mas Randy masih ada nih saya belum lihat yang mana Mas Randy itu yang mana oh ini Mas Randy oh keren ya Mas Randy mana Mas Randy mungkin satu dua kata oh mahasiswa terima kasih sebelumnya saya mewakili teman-teman dari mahasiswa mengucapkan terima kasih banyak atas materinya Pak Bambang Pak Nanang kebetulan saya juga dari ITS Pak tapi dari teknik sistem perkapalan Pak angkatannya tapi masih anak-anak 2013 masih muda pembahasannya kalau saya bilang wah saya jujur kalau dari kemarin-kemarin pas kebetulan saya ngambilnya umum nih Pak di ini nih di di FM dan saya lagi sering-seringnya nih Pak dengerin masalah neuromarketing Pak dan tiba-tiba ada muncul pembahasan ini langsung wah keren seksi banget dan saya kabarin ke teman-teman kayaknya mereka antusias tapi saya kurang saya kurang dan saya mohon maaf banget kalau bisa partisipasi dari mahasiswa masih kurang untuk hari ini tapi untuk kedepannya saya coba untuk lebih dalam lagi untuk lebih approach lebih asik lagi Pak masalah buku Pak saya seneng banget Pak ketika ada ada keinginan untuk membuat case tentang permasalahan-permasalahan atau kejadian-kejadian yang pernah ada di Indonesia karena selama ini kita mempelajari rata-rata dari Harvard Business School Harvard Business Review atau SAGE Business Case dan itu kasus-kasus dari luar semua nih Pak kita tunggu banget nih Pak kasus-kasus contohnya misalnya AIS yang waktu itu nge-disrupt walls gitu kan Pak atau bagaimana Garuda menanggapi lion saat baru baru muncul itu kan hal-hal yang sangat menarik Pak sebenarnya kita kita dapatkan begitu Pak terima kasih banyak tapi buka puasanya harus dengan AIS gitu ya bisa Pak bisa Pak Pak Marius bingung tuh AIS itu apa gitu kan sampai Rindo Maret Pak coba Pak biar gak bingung masih gak bijak masalahnya Bang Ayun masih ada beberapa member kita yang belum introduce ini masih ada Mbak Puji Mbak Yuniar coba dijawil siapa tau yang masih ada Mbak Sylvia segala ini ya silahkan Pak Johnny Pak Johnny ini siapa mahasiswa Pak Aruni MTU 93 senior 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 maaf senior oke cukup saya pikir cukup itu Mas Johnny itu sudah munculkan ya Mas Johnny ini ini kelihatan saya pikir tadi mahasiswa 2020 yang masih unyu-unyu saya temannya Pak Arief dan Pak Triputra oke baik Pak terima kasih tenang ketemu ya Pak iya salam kenal salam kenal terima kasih atas sharingnya mudah-mudahan jadi amal yang baik ya terima kasih Pak kalau bisa nanti mengikuti terus sesi yang luar biasa nanti di apa tuh halal bialang di acara halal bialang ada sharing itu ada 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 Claudia Neng Bumbun juga Mas Fritz Mas Fritz Claudia 91 itu eh 2001 satu angkatan silahkan dong yang lain buat kamera semua nih udah tinggal selamat sore saya lagi nyetir nih maaf banget dengerinnya tadi sambil nyetir multitasking luar biasa multitasking multitasking tapi saya dulu S1 nya dari FISIP oh FISIP angkatan berapa Pak angkatan 92 Pak oh 92 saya 91 berarti saya 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 jurusan apa Pak jurusan administrasi oh administrasi gak taunya kita bisa ketemu-temu begini ya ternyata apa satu almamater di FISIP gitu ya pernah rebutan mantan ya kayaknya ada dari wajahnya sih kalau Puji Astuti yang mana ya ya Mbak Puji mana ya masih ada nih Mbak Claudia Junior gak boleh ngeliat ya yang mana takutnya nanti ketemu-ketemu namanya aja yang kita tahu nih lagi nyetir juga atau lagi masak masak kayaknya masak Pak Bambang dan yang lainnya saya saya pamit dulu ini karena saya posisi masih di kantor hari ini di kantor masalahnya moderator gak boleh gak boleh pamit duluan moderator tamunya belakangan tamunya belakangan kalau Neng Bubun tadi ya Neng Bubun atau Claudia yang tadi ambil nyetir Neng Bubun lagi nyetir Pak Bambang Neng Bubun ini Yeni Pak ya Allah ini penyusup penyusup intruder intruder ini Kak Yeni ini ketemu saya Pak Sayon ya ampun saya silent aja soalnya sambil nyetir ketemunya diantik waktu itu acaranya gak usah diantik waktu itu ketemunya kenapa udah gak feel fresh lagi udah gak lepas lagi ya Mas Ayun ya hati ya hati-hati hati-hati ya was ya was mungkin teman-teman saya pamit itu ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam nanti kita panitia akan evaluasi untuk acara terima kasih di close aja ya kita close aja di close aja di close aja Mas ya boleh oke makasih makasih bye everyone ya sama-sama terima kasih kayaknya nge-repen suruh ditutup terima kasih semuanya ya insya Allah nextnya oke ya oke selamat buka puasa semuanya Assalamualaikum 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 ini Puji Astuti yang mana nih nasaran Junior mungkin nah ini ini Mbak Puji nih udah dibuka nih oke Pak Puji angkatan berapa Angkatan berapa Mbak Puji? Mbak Puji itu bukan dari mahasiswa ya? Kan teman-teman yang Mas Reddy ada ya? Ada beberapa ya? Halo. Teman-teman Mas Reddy bukannya ada ya? Tadi banyak ya? Ada itu. Tadi banyak tapi kayaknya udah pada keluar. Mungkin yang perlu difikirkan nanti Mas Reddy ini partisipasi dari yang muda-muda juga. Jadi kita diskusi, Pak Bambang itu bagus. Apa namanya idenya. Jadi yang penting kalau ketemu itu makannya atau ngobrolnya. Jadi sebetulnya materi ini ya cuma introduction. Gak bisa untuk menyelesaikan semua permasalahan, memuaskan. Itu memang enggak. Tapi that's okay. Tapi kita perlu alat itu untuk kita mengadakan ini. Kalau tidak ada wahana itu, ya kita enggak bisa begini. Iya betul. Ini momen aja, momen. Betul. Nah yang harus kita pikirkan, nanti kolaborasi kolonial-milenial. Jadi mungkin pembicara satu dari senior, kayak kemarin, kayak tadi tuh yang Pak, siapa tadi Pak Santoso tadi. Nah kemudian satu lagi mungkin Mas Reddy coba cari yang junior, yang cewek. Gak apa-apa. Topiknya ya nanti kita ramu lah. Artinya di tim-tim ini bagaimana cara ininya kita ramu. Karena ternyata moderator itu tidak, kan tadi tuh semalam kita pengennya moderator itu dua. Misalnya satu milenial, satu. Ternyata gak bisa. Karena ini bukan MC party, ini bukan band. Ini bukan acara hal-hal di panggung. Jadi gak bisa. Jadi mending, apa namanya, carilah yang milenial topiknya. Nah nanti mau disandingkan, atau memang dia single, kemudian dibahas sama Pak Bambang. Gak masalah. Jadi mungkin tadi kurang jelas, tujuan penulisan buku ini adalah di setiap bab itu ada bahasan dari Pak Bambang, dari Nuronya. Jadi misalnya, Mas Reddy ini nulis enam halaman, tujuh halaman. Nah nanti yang dua halamannya atau tiga halamannya itu bahasan dari Pak Bambang, dari sisi Nuronya. Jadi gak usah takut, bingung, memaksakan. Harus Nuro, harus Nuro, bingung nanti, gak usah. Yang penting masuk aja artikel. Nah ini perlu Mas Reddy Adiputra sampaikan ke grupnya teman-teman ini. Mungkin harus ada yang mewakili. Masa buku ini nanti orang luar, wah, semuanya. Enggak kan. Nah nanti, misalnya lima, enam halaman nanti yang Pak Bambang ini membahas dari sisi Nuronya. Jadi ini nanti bagus. Case ini, jadi seperti kayak dialog nantinya. Kan ada, apa namanya, balance and check dari Pak Bambang. Jadi gak usah takut, gak usah. Kan nanti bingungnya seperti harus kayak Pak Nanang. Harus semuanya, harus dinewukan-dinewukan. Bingung gak jadi-jadi tulisan nanti. Itu mungkin. Nonsor, Pak Marius udah buka loh, udah ajan. Atau bisa kita jam ajan ya. 49, ya oke. Seperti itu. Kita plus aja. Terima kasih ya. Terima kasih banyak. ajak. Ajak teman-teman lagi, Mas Randy ya. Ya. Pak Marius, terima kasih ya. Mantap. Manturnun. Semua teman-teman ya. Semuanya matiin ya. Oke, terima kasih. Maturuhin sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salaam.